Shalom sahabat-sahabat miracle puji Tuhan Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dan kami harapkan semua dalam keadaan baik dalam keadaan sehat diberkati Tuhan luar biasa Happy Blessed Sunday untuk semuanya saya yakin dan percaya kita sudah beribadah dan sudah menerima berkat Tuhan Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa adalah seorang ibu muda Virginia Fira Lintu Uran Nah mungkin beberapa dari sahabat-sahabat sudah menonton video yang lagi viral di TikTok ataupun di beberapa media sosial yang lainnya Ini kesaksian yang sangat luar biasa akan menguatkan kita akan juga mendidik kita untuk hidup bertoleransi dan tentunya kita harapkan bahwa kesaksian ini akan menjangkau jiwa-jiwa baru menguatkan iman orang percaya Sahabat-sahabat miracle yang sedang menonton pada malam hari ini silakan dibagikan di grup-grup rohani atau di beranda-beranda sahabat mereka agar supaya lebih banyak orang untuk mendengar kesaksian ini Nah sedikit saya kasih kisih-kisih ya kalau sahabat-sahabat sudah sedikit atau pernah menontonnya ya bahwa ibu muda ini Virginia ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan bagaimana beliau diperlihatkan kehidupan masa lalunya ya dan luar biasa ini kehidupan malam yang saya dengar ya dari kesaksian beliau sebelumnya ini satu paket paket kombo atau paket super atau paket lengkap semua kehidupan malam disikat habis nah tapi Tuhan luar biasa Tuhan luar biasa menunjukkan kuasanya kepada ibu ini dan dia dipulihkan dari dulu yang hidupnya gelap sekarang hidupnya terang luar biasa ya ini akan menjadi kesaksian yang sangat dasyat pada malam hari ini baik kita sambut dengan sukacita tamu kita pada malam hari ini Virginia Fira Linturan ya luar biasa shalom Virginia Fira ya apa kabar luar biasa puji Tuhan ya setiap pesaksi kita selalu sambut dengan sukacita dan bersorak mengapa karena satu jiwa diselamatkan malaikat-malaikat di surga bersukacita bersorak-sorai kita juga harus bersukacita baik Fira kita akan membukanya dengan doa seperti biasanya saya mengajak semuanya kita berdoa agar supaya program kesaksian pada malam hari ini berjalan dengan lancar mari kita satu dalam doa Bapak di surga terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan kami bisa dipertemukan kembali dalam virtual room Miracle TV sharing your testimony kami sangat bersyukur ya Tuhan karena malam hari ini kami semua tetap dipelihara dengan luar biasa berkati perangkat yang kami gunakan devices internet connection yang kami gunakan agar supaya semua dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya program ini urapi kami dengan roh kudus terutama pesaksi kami agar supaya beliau bisa bersaksi dengan kebenaran dengan seturut kehendak Bapak di surga kami buka program kesaksian kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin 1 ayat Alkitab untuk menjadi pembuka bagi kita semua 1 Yohanes 4 ayat 7-8 Saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah ayat 8 barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih puji Tuhan ya luar biasa firman Tuhan yang sungguh menguatkan seperti biasanya ada 2 poin yang saya akan ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle semuanya pertama tujuan dari Miracle TV adalah memberkati banyak orang menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru Markus 16 ayat 15 Matius 28 ayat 19 kisah para Rasul 1 ayat 8 2 kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain sahabat-sahabat Miracle yang berkomentar di kolom di kolom komentar berkomentarlah dengan bijak dan dewasa agar supaya program pada malam hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan baik kita kembali ke Ibu Fira nah Bu kita ini sudah gak sabar mau mendengar kesaksian Ibu yang luar biasa ya tapi ada satu video yang saya mau putar dulu ini Ibu ya supaya mereka refresh lagi oh iya ini benar ini yang bersaksi agar supaya mereka bisa mengikutinya dari awal sampai akhir baik saya share ya videonya sebentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya perkenalkan ini mama yang tercantik saya namanya suhartini pangerah say hi mam siapa mam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa jadi teman-teman ini pembuktian bahwa ternyata di menado itu toleransinya kuat banget dan kami sekalipun beda keyakinan kami tetap saling mengasih saling menghormati saling mendoakan satu sama lain karena bagi kami namanya ajaran itu tidak ada yang mengajarkan yang buruk tapi semua mengajarkan yang baik dan saya percaya teman-teman juga pasti dapat ajaran bahkan hidup yang lebih baik lagi teris berkati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom iya luar biasa ya itu salah satu video yang viral dari sekian banyak video yang viral pesan toleransi yang luar biasa orang sama basudara di menado ya sekarang Fira saya akan kasih waktu kepada ibu untuk bersaksi bisa dimulai dari latar belakang dari background supaya kita benar-benar mengetahui bagaimana bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus ya silahkan Fira puji Tuhan shalom selamat malam buat semua sahabat-sahabat miracle yang hadir malam hari ini puji Tuhan saya bersyukur banget bisa diundang bisa menjadi salah satu bagian untuk membawa berkat di miracle TV puji Tuhan saya bersyukur banget dan saya bersyukur juga kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa saya sampai detik ini bahkan bisa jadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus baik puji Tuhan saya perkenalkan diri nama saya Virginia Fira Linturan saya dari latar belakang seorang yang hancur latar belakang seorang yang rusak latar belakang seorang maaf kata dari seorang muslim dari seorang yang tidak mengenali Yesus seorang yang tidak tahu apa itu agama Kristen tetapi saya bersyukur kalau saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus puji Tuhan saya akan bersaksi bagaimana saya akan menceritakan sedikit bagaimana Tuhan menjumpai hidup saya mengubahkan hidup saya memulihkan hidup saya dan membawa saya sampai detik hari ini tetap melayani Tuhan puji Tuhan berawal dari saya menjadi anak yang broken home saya saya mengalami satu keadaan dimana keluarga saya pisah mama papa saya pisah dan disitu saya mengalami tekanan batin yang begitu sangat sakit dalam hidup saya dan akhirnya saya memutuskan untuk lari dari rumah karena begitu sangat tertekannya ketika mama papa harus pisah seperti itu nah disitu saya mengalami tekanan batin yang sangat kuat saya merasa capek rasanya ingin bunuh diri rasanya ingin pergi jauh tetapi tiba-tiba saya bertemu secara tidak sengaja dengan suami saya sekarang ini seperti itu dan waktu itu posisi saya baru selesai pulang dari Pulau Jawa baru selesai pulang dari sekolah sekolah waktu itu sekolah SD di Pulau Jawa di kota Batuman saya pulang ke Menado dan saya dipertemukan dengan harus mengalami dengan keadaan keadaan yang tidak mengenakan seperti mama papa saya pisah dan akhirnya saya lari saya lari dari rumah saya berjumpa bertemu secara tidak sengaja dengan suami saya yang menjadi suami saya sekarang seperti itu jadi waktu itu saya umur 12 tahun dari umur 12 tahun teman-teman semua sahabat Medical TV dari umur 12 tahun saya sudah berjumpa sudah istilah kata Menado orang Menado bilang ya sudah baku piara artinya itu kalau bahasa Indonesia kumpul kebo seperti itu jadi umur 12 tahun saya sudah tidur bersama sudah tinggal bersama sudah hidup bersama dengan suami saya kalau masih dulu masih pacaran dengan pacar saya seperti itu jadi dari umur 12 tahun saya sudah bersama-sama dengan dia kami lari karena juga dengan satu posisi dia juga buronan jadi kami lari-lari seperti itu dan dari situ saya menemukan titik dimana kenyamanan saya menemukan titik dimana pokoknya saya anggap dia ini sebagai satu sosok yang menghibur saya yang mengisi kekosongan saya seperti itu dan akhirnya satu titik karena mungkin saya masih di bawah umur terus pacar saya waktu itu buronan nomor satu di Kutamnado jadi susahnya untuk mencari uang susahnya untuk mendapatkan uang susahnya untuk mendapatkan makan susahnya untuk mendapatkan minum dan akhirnya satu titik dia berkata kepada saya dia bilang kamu mau gak kerja waktu itu dengan sangat polosnya saya bilang mau kerja apa seperti itu dan dia katakan kamu cukup hanya duduk manis temenin bapak-bapak atau temenin tamu hanya cariin-cariin lagu klik-klik lagu kalau misalkan mereka pengen nyanyi terus kamu hanya tuangkan-tuangkan minuman nah aku pikir hanya seperti itu dan akhirnya aku bilang pertama aku sempat berpikir dua kali tetapi disitu pacar aku bilang bahwa ini untuk kita kita butuh duit untuk makan seperti itu dan akhirnya saya memberanikan diri saya bilang oke aku mau kerja waktu itu masih umur 12 tahun dan sangat polosnya saya mengiakan untuk kerja malam dan saya waktu itu dipekerjakan di tempat hiburan karaoke hiburan malam yang ada di kota Mnado tapi tempatnya sekarang udah tutup udah lama banget tutup namanya tempat karaoke red monkey seperti itu nah jadi waktu saya dipekerjakan di tempat itu setiap saya pertama masuk saya bingung loh ini kok tempat-tempat minuman ada minuman-minuman keras ngerokok terus kenapa bajunya harus pakai yang seksi seperti itu itu sempat membuat saya kaget bahkan meneteskan air mata tetapi karena rasa cinta ini kepada pacar saya saya rela melakukan apapun karena hal yang tidak saya dapatkan di saat saya dalam kekosongan di saat saya hampir gila di saat saya ingin rasanya bunuh diri di saat saya rasanya ingin pokoknya pergi jauh sosok ini hadir pacar saya ini hadir jadi saya merasakan kenyamanan saya merasakan pokoknya enak dan akhirnya saya pikir gak apa-apa yang penting aku nyaman aku mau lakukan apa aja yang penting aku sama dia aku dapatkan dan aku temukan dan aku miliki kenyamanan itu lewat dia seperti itu dan akhirnya lama-kelamaan jadi keenakan itu baru pertama dan akhirnya pacar saya bilang begini saya semakin hari semakin dikejar polisi kamu juga semakin hari semakin kamu pasti karena dicari karena kenapa yang pertama itu umur saya masih dibawa umur umur 12 tahun yang kedua dia burunan nomor satu di kota Menado yang ketiga itu karena beda agama mama saya gak setuju karena dia Kristen seperti sedangkan saya Muslim jadi gak disetujukan sama sekali walaupun kadang-kala dia gak terlalu peduli orang tua saya tetap mereka cari dengan polisi seperti itu nah akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke Jakarta di Jakarta saya dipekerjakan lagi oleh suami saya oleh pacar saya sendiri yang menjadi suami saya sekarang dia pekerjakan saya di salah satu diskotik terbesar di kota Jakarta dan waktu itu saya pikirkan hanya seperti apa ya hanya seperti temenin minum seperti yang saya lakukan pertama cari-cari lagu untuk di karaoke untuk dinyanyikan saya pikir hanya seperti itu tapi ternyata tidak lebih dan lebih kejam lagi sampai di kota Jakarta ada saya diperhadapkan untuk kalau dalam dunia malam itu dikasih tahu bahwa untuk show show time seperti itu waktunya untuk tampil seperti itu nah waktu tampil di depan para tamu yang datang tamu nunjuk saya dan dia bilang begini ke mami yang kebetulan bawa saya dia bilang begini saya mau dia menari telanjang saya langsung kaget disitu waktu itu mami itu datang bilang begini kamu bawa gak pakaian untuk menari telanjang saya situ sentak kaget saya kaget banget saya bilang hah kenapa harus menari telanjang seperti itu kenapa harus menari telanjang kamu mau gak duit kamu akan dibayar lebih dia bilang kalau kamu cuma nemenin aja nemenin minum kamu pasti cuma dapatnya sedikit tapi kalau kamu sampai menari telanjang memuaskan tamu itu kamu dapat lebih antara dua yang saya alami saya bilang begini ah kenapa harus sampai sejauh ini kenapa harus sampai sedalam ini harus buang diri harus jual diri gitu dan akhirnya karena dengan keadaan yang sangat terpaksa pas waktu kebetulan buronan dari Nado lari dari Nado ke kota Jakarta dengan susahnya keadaan uang dengan sangat terpaksa saya melakukan itu saya beranikan diri untuk tampil tapi air mata saya menetes lagi saya menangis saya bilang kenapa harus sampai sedalam ini saya harus jatuh kenapa harus sampai serusak ini saya harus terjun dalam dunia malam tetapi diingatkan kembali bahwa ini semua untuk karena saya mencintai pacar saya yang penting selama dia masih ada sama dengan saya selama dia masih sama-sama dengan saya mau hidup dengan saya dia ada untuk saya saya rela lakuin apa aja seperti itu dan akhirnya saya turun untuk sampai di menari telanjang menari telanjang di depan banyak umum tidak memakai busana sedikit pun tidak ada busana jadi harus menari telanjang seperti itu maaf kata teman-teman Michael TV dan akhirnya tidak lama tidak begitu lama kami di kota Jakarta hanya sekitar hampir sebulan karena satu sisi pacar saya buat kasus lagi di kota Jakarta sehingga dia jadi buronan di kota Jakarta dan akhirnya kami memilih untuk melarikan diri ke pulau Bali ternyata di pulau Bali sampai di pulau Bali kami ditanya mau kerja apa mau kerja ladies maaf kata ladies pemandu lagu atau mau jadi penari striptis nah dengan sangat polosnya saya hanya tahu penari telanjang saya enggak tahu striptis itu apa dan akhirnya saya tanya ternyata striptis itu sama aja penari telanjang penari telanjang di depan banyak umum dan satu titik saya bilang oke karena aku udah enggak kaget lagi untuk menari telanjang aku mengiyahkan untuk yaudah aku ambil profesi kerja sebagai penari striptis penari telanjang dan akhirnya saya lebih heran kenapa karena tamu yang ada di Jakarta aku cuma sekali aja terima job untuk menari telanjang dan ternyata di pulau Bali itu tamu-tamunya bukan cuma tamu lokal tetapi sampai di luar negeri seperti tamu-tamu yang turis-turis yang datang dari luar negeri disitu aku semakin kaget semakin kaget kenapa sempat aku bertanya aduh sampai sampai sebegitunya untuk untuk menari telanjang itu sehari bisa sampai 10 tamu aku layani seperti itu dan akhirnya satu titik lebih dalam lagi lebih jatuh lagi sampai melayani untuk booking out atau BO atau sampai layani masuk ke luar hotel dengan om-om yang aku menari telanjang tadi menari striptis seperti itu saya melakukan itu kayak seperti tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi dan yang anehnya suami saya yang sudah menjadi suami saya waktu itu masih masih pacaran waktu masih masih pacaran masih pacaran dia tahu saya saya menari telanjang dia tahu saya telanjang bulat untuk menari depan banyak umum dia tahu saya jual diri sudah masuk-masuk hotel tapi dia biarkan sampai pernah dia dapati alat kontrasepsi itu alat kontrasepsi untuk berhubungan ada di tas aku sampai dia lihat dia kaget tapi dia diam di situ dia diam di situ dia enggak berkata apa-apa dan dia malahan yaudah silahkan gitu yaudah kamu pokoknya aku nggak mau tahu yang penting kamu pulang bawa duit yang penting kamu pulang bawa uang gitu kita tercukupi bahkan kita bisa enak-enak kita bisa minum-minum bisa bisa belanja-belanja pokoknya kita itu hidupnya ada duit gitu di pulau Bali begitu itu yang itu yang menjadi prinsipnya dia kamu mau apa kamu mau apa kamu mau apa yang penting kamu pulang bawa duit gitu bahkan sempat pernah karena mungkin dia udah tahu dia sudah tahu saya sampai menjual diri sampai melayani om-om melayani tamu sampai di hotel saya sempat pernah bawa uang dan dia pernah bilang ini kenapa cuma segini gitu kenapa cuma segini uang yang dibawa pulang karena mungkin dia tahu biasanya menari striptis dapat berapa dan ketika kamu sudah terjun sampai melayani di hotel seharusnya tambah lagi kenapa kurang gitu ketika bawa pulang nah seperti itu disitu saya mulai curiga oh berarti kamu tanpa disadari kamu udah tahu dan akhirnya tidak cukup sampai di pulau Bali dia bawa saya dia jual saya dia pacar saya jual saya di Batam dia jual saya di Ternate seperti itu pokoknya pulau-pulau gitu pulau Ternate pulau Mali Jakarta Batam dia jual saya untuk saya supaya menghasilkan duit tetapi anehnya yang saya pikir adalah yang penting saya lakuin ini supaya apa kita terus tetap sama-sama kita terus tetap hidup sama-sama yang penting aku nyaman gitu itu yang ada di konsep pikiran saya saya rela lakuin apapun saya rela lakuin apa aja sekalipun harus jual diri sekalipun harus keluar masuk hotel sekalipun harus menari telanjang gak apa-apa yang penting kita bahagia yang penting kita sama-sama itu dia nah satu titik akhirnya kami berangkat ke pulau Ternate dan akhirnya selesai waktu di pulau Ternate saya gak terlalu lama kerja malamnya cuma sekitaran tiga bulan dan akhirnya suami pacar saya minta untuk yuk kita pulang Nado kita mau menikah gitu nah disitu saya kaget kita mau menikah akhirnya waktu kita menikah saya harus harus masuk Kristen dong gitu harus dibaptis seperti itu oke it's okay saya baptis baptis waktu itu sekedar baptis tetapi tidak mengalami perjumpaan pribadi tidak berjumpa dengan Yesus tidak mengenal siapa itu Yesus yang penting sudah menikah yang penting sudah sah 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 aja gitu dan akhirnya kami menikah tahun 2013 tahun 2013 bulan Desember akhir tahun gitu akhirnya semakin banyak kasus yang dia buat semakin banyak apa kejahatan yang dia buat dia potong orang orang artinya mutilasi orang dia tikam orang dia gejamret dia tarkam tawran-tauran seperti itu dia pokoknya tikam orang seperti itu jadi karena terlalu banyak yang dia buat kasus timnado akhirnya waktu kami pulang nado untuk menikah akhirnya kami memutuskan untuk berangkat lagi karena dia dapat kabar dari teman-temannya bahwa kamu sudah keluar surat perintah dari Kapolda Sulut akan perintah tembak mati di tempat seperti itu kalau ketemu dengan si maaf kata nama pereman suami saya dulu Akeo jadi kalau ketemu dengan Akeo ini siapapun polisi siapapun yang ketemu dengan Akeo perintah tembak mati di tempat seperti itu karena saking banyaknya kasus yang dia buat jadi waktu itu kami memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari Kota Menado balik lagi ke Pulau Bali nah di Pulau Bali saya waktu tahun 2014 bulan Februari kalau tidak salah saya sempat bilang gini sebelum berangkat saya sempat bilang gini ke pacar saya yang sudah menjadi suami saya waktu itu saya menikah umur 17 tahun dengan dia saya sama-sama dengan dia dari umur 12 tahun dan kami menikah saya umur 17 tahun nah waktu itu bulan Februari waktu sebelum berangkat ke Pulau Bali saya sempat bilang gini Tuhan Tuhan aku capek Tuhan aku capek kerja malam terus capek harus jual diri terus capek harus menari telanjang terus capek harus ngelayani lelaki hidung belang terus capek harus keluar masuk hotel terus capek segala-galanya sampai aku bilang Tuhan aku capek dan anehnya aku sempat bertanya-tanya di hati gini Tuhan yang mana yang sedang aku ajak bicara Tuhan Tuhan Yesus Tuhannya Tuhan orang Kristen atau Allah Tuhannya aku yang Islam aku sampai bingung Tuhan siapa tapi yang aku tahu hati aku menangis hati aku capek dan aku sempat bilang gini ke suami aku bilang yang kamu menyerahkan diri aja nanti biar aku yang besok-besok kamu dan dia buang kata seperti ini yang tolong sekali ini sekali aja kamu berkorban buat aku sekali ini aja ini yang terakhir kali kamu berkorban buat aku kita berangkat ke Bali oke akhirnya aku ikutin dia ayo kita pergi ke Bali dan sampai di Bali aku kerja di salah satu tempat diskotik yang banyak banget narkobanya yang sempat ditutup oleh Polda Metro Jaya kemarin disitu banyak banget obat-obatan terlarang narkoba dan akhirnya satu titik saya masuk disitu dan tidak harus artinya harus mengharuskan itu mengkonsumsi obat-obat terlarang tiap malam saya harus mengkonsumsi obat-obat terlarang tiap malam saya harus mengkonsumsi narkoba ekstasi saya harus mengkonsumsi itu ineks segala macam harus saya konsumsi untuk melayani tamu kalau tidak saya gak bisa untuk di booking jadi ketika di booking ketika dipilih oleh tamu untuk nemenin mereka harus bahkan diharuskan diwajibkan harus minum narkoba harus mengkonsumsi narkoba seperti itu bahkan sampai sempat saya hampir mati overdosis dengan mengkonsumsi narkoba ineks waktu itu sampai 6 pil 6 butir seperti itu jadi terus waktu itu saya sempat juga berpikir dalam halusinasi saya sementara bagi lagi talan ineks saya bilang gini aduh saya capek harus mengonsumsi terus saya capek hidup seperti ini terus dan akhirnya satu titik ternyata Tuhan respon walaupun saat itu saya belum tahu kalau itu Tuhan Yesus Tuhan respon hati saya Tuhan respon seruan hati saya Tuhan respon suara hati kecil saya waktu itu suami saya yang lebih dulu dipulihkan kami tidak lama saya tidak lama bekerja di pulau Bali waktu itu tahun 2014 waktu itu suami saya di jamaah itu waktu rencana-rencana Tuhan itu sekitar bulan-bulan Juni Juni kalau tidak salah waktu itu suami saya mengonsumsi ineks anehnya dia bilang gini tolong dong putarin lagu rohani gitu Maria Sandi waktu itu saya terus seran saya bilang loh kok kamu lagi on kenapa mau putar lagu rohani yaudah putar aja lagu rohani nah itu saya rasa itu udah jalan-jalan Tuhan gitu dan satu titik akhirnya dia berjumpa dengan salah satu hamba Tuhan saya rasa itu penginjil dan itu diutus oleh Tuhan lagi main salah satu olahraga pimpong gitu lagi main seperti itu meja tenis ke apa yang saya gak terlalu tahu kalau bahasa Indonesianya apa nah jadi waktu itu dia lagi main-main suami saya karena musuhnya bukan cuma preman musuhnya juga polisi dia pakai alat-alat dukun seperti itu kalau orang Manado bilang opo-opo pakai kuasa-kuasa kegelapan sudah segala macam dari mereka bilang dari belakang gunung lama-lama dari ilmu putih ilmu hitam dari Cina-Cina pokoknya semuanya dia pakai gitu dia pakai pokoknya tiap malam waktu itu pernah saya ingat dia sampai mau bakar kemenyan seperti itu nah saya paling benci banget dia untuk pakai-pakai segala macam yang berbau kuasa kegelapan tetapi anehnya dia berjumpa dengan hamba Tuhan itu ketika dia masuk kamar saya tanya kenapa kamu gelisah gitu terus dia bilang enggak Fir ada yang mau tantangin aku aku rasa banget dari apa bulu kuduknya merinding gitu kata dia bulu kuduknya merinding saya mau tantang dia saya mau bertengkar dengan dia dia udah pakai segala macam kuasa kegelapannya dia udah pakai gelang-gelang naga segala macam dia pakai pokoknya hal-hal tentang kuasa kegelapan dia pakai dan waktu dia mau keluar mau tantang orang itu dia enggak tahu orang itu kalau hamba Tuhan karena gini sekalipun dia Kristen dia enggak pernah masuk gereja sekalipun dia Kristen dari lahir dia tidak pernah baca Alkitab bahkan waktu kami menikah dan kami kan dapat dapat Alkitab pernikahan saya mau baca dia marah dia bilang gini ngapain kamu baca kamu kayak sungguhan aja ngapain kamu baca gak usah dibaca itu Alkitab dia sempat marah saya gitu dan waktu itu waktu setiap kali mau katekisasi ada pemberkatan untuk pembekalan untuk pemberkatan nikah untuk rumah tangga yang akan dibangun dia enggak pernah masuk kecuali saat pemberkatan nikah baru dia masuk gereja seperti itu nah jadi dia kayak orang bilang sekalipun Kristen tapi enggak mengenal Kristen enggak mengenal Tuhannya dia beragama tapi tidak bertuhan seperti itu nah jadi waktu itu sampai di pulau sampai di dia keluar mau nantangin hamba Tuhan itu tiba-tiba dia kasih semua dia lepaskan semua kuasa kegelapan yang dia pakai pakai ilmu-ilmu perdukunan yang dia pakai dia lepas semua kepada hamba Tuhan itu dan dia bilang tolong kamu bakar ini dia heran dan saya pun juga heran kenapa dia mau kasih gitu dan akhirnya singkat cerita beberapa minggu kemudian dia dipanggil diajak untuk pergi ke gereja gitu tapi dia menolak dia menolak dia alasan banyak sekali alasan dia bilang gak ada gak ada pakaian untuk masuk gereja lah apa lah pokoknya lari-lari dan satu titik waktu itu aku pulang dari diskotik pulang dari tempat kerja malam saya di Akasaka saya sementara mengonsumsi obat terlarang narkoba dan saya waktu itu lagi on tinggi sekali artinya sudah sampai di tingkat parno orang-orang diskotik bilang itu parno sampai sudah sangat parno pokoknya gak bisa lihat orang gak bisa lihat orang pakai jeket atau yang berpostur tinggi besar seperti itu saya pikir itu polisi dan saya sudah takut banget akhirnya saya telpon suami saya untuk jemput saya di diskotik ketika dia jemput saya dia juga posisi lagi minum-minuman keras lagi minum-minuman keras udah agak belum terlalu si mabuk seperti itu dan akhirnya kami berangkat pergi ke kosannya teman dan disitu dia lagi main judi dia lagi main judi sambil mengonsumsi minuman alkohol dan aku lagi on tinggi sekali seperti itu lagi pokoknya nge-fly tinggi sekali sampai gak sadar dan disitu sementara dia lagi main judi kocok kartu seperti ini tiba-tiba dia kena serangan jantung dadanya sakit sekali dia kena serangan jantung akhirnya kami memutuskan jam 3 pagi untuk pergi ke rumah sakit yang ada di Pulau Bali diperiksa dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang gak dapat penyakitnya apa dan akhirnya dokter dapat bahwa dia mengalami komplikasi masih muda umur 24 tahun dia mengalami komplikasi dimana pembengkakan jantung darah tinggi kolesterol dan dari situ saya waktu itu dokter bilang ibu jangan dulu dikasih tau tapi karena saya lagi nge-fly ketika suami saya tanya saya bilang kamu kena komplikasi gitu dan disitu dia kaget dia kaget dia istirahat saya pun temenin dia tapi tiba-tiba ada satu suara yang muncul dalam kehidupannya Alfa cari aku maka kamu akan hidup seperti itu dan akhirnya dia ajak saya dia bilang Fir kamu denger suara gak? saya bilang saya gak denger dan waktu dia bilang begini Fir saya mau cari Tuhan nah saya bingung dong harus cari Tuhan kemana gitu saya bilang mau cari Tuhan dimana gitu saya bingung dan dia bilang enggak saya tau kalau mau cari Tuhan itu ke gereja orang Kristen cari Tuhan ke gereja dan akhirnya dia lepas semua alat-alat yang dia pakai segala infos apalah seperti seperti itulah dia lepas semuanya dan dokter bilang begini Bapak kalau Bapak keluar dari tempat ini kami lepas tanggung jawab kami angkat tangan gitu kami lepas tangan gitu keselamatan Bapak yang pegang gitu kami gak mau tau-menau ketika Bapak terjadi apa-apa nanti di jalan terus dia bilang enggak saya mau cari Tuhan dan akhirnya kami cari kami putar-putar kami pokoknya kami dengan dengan kerinduan suami saya dia sembarang orang dia tanya gereja ini di mana gereja ini di mana gereja ini di mana dan akhirnya kami menemukan satu gereja dan waktu kami datang ke gereja itu pendeta itu langsung tau bahwa dia pakai kuasa kegelapan dan akhirnya didoakan mengalami pemulihan dan saya pun didoakan mengalami pemulihan tetapi waktu itu iman saya belum sempurna artinya iman saya belum kuat seperti itu saya sekedar ikut-ikutan suami saya ketika dia berhenti dia didoakan ketika dia didoa pelepasan dia manifestasi dia berhenti segala-galanya dia berhenti semua dari ngerokok dia berhenti minum dia berhenti narkoba dia berhenti jadi preman dia berhenti mencuri menjamrit semuanya dia berhenti seperti itu pokoknya malam ini dia didoakan detik itu juga dia berhenti semua tetapi aku tidak dan akhirnya waktu itu aku sekedar ikut-ikut ibadah kita ikut doa pagi saat teduh saya ikut baca firman saya ikut menyembah bareng saya ikut dan satu titik dia jujur ke saya bahwa dia baca firman dia bilang begini ayatnya penyebutannya seperti ini kalau tidak salah apa yang dihadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi dihadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang nah akhirnya dia jujur ke aku habis baca firman itu dia jujur ke aku bahwa dia sering pakai perempuan dia sering main perempuan main belakang dia selingkuh dengan teman-teman dan sahabat-sahabat saya nah disitu saya down disitu saya pokoknya saya ingin balik lagi saya ingin hidup lebih hancur dan hancur lagi saya minta cerai tujuh kali ke dia saya minta cerai saya bilang saya tidak mau hidup sama kamu kita juga masih muda seperti itu kita juga kita juga masih masih muda kamu masih umur sekian aku masih umur 17 tahun jadi yaudah kita harus yaudah selesai aku gak mau lagi sakit kamu selingkuhin aku sakit aku rela jual diri buat kamu aku rela temenin om-om buat kamu aku rela menarit lanjang buat kamu seperti itu dan akhirnya dia minta-minta dia bilang Fir tolong jangan lihat hidup aku yang lama lihat aku yang sekarang aku udah tobat aku gak peduli kamu mau bertobat apa enggak aku gak peduli pokoknya kita cerai 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 dan cerai terus dia bilang Fir apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia aku gak mau pokoknya dia minta-minta untuk jangan sampai saya mau bercerai dan akhirnya saya tetap terus bertahan dengan dia tapi terlalu sakit yang saya terima dia mau kerja dia mau pulang kerja dia mau bangun tidur mau tidur dia mau makan selesai makan pokoknya kata-kata maki-makian yang saya keluar pokoknya kata-kata yang jorok kata-kata yang tidak menyemangati kata-kata yang tidak mensupport kata-kata yang tidak mendukung pokoknya kata-kata kotor yang aku keluarkan untuk dia kata-kata kutub yang aku keluarkan bahkan saat dia lagi nyanyi lagu rohani pakai gitar dia menyembah saya tendang dia saya bilang hei kalau kamu mau nyanyi jangan di depan saya panas telinga saya sampai saya bilang begitu dia baca alkitab saya ambil alkitabnya saya lempar alkitabnya saya bilang pokoknya kalau kamu mau baca alkitab mau menyembah mau berdoa jangan di depan saya sampai saya bilang begitu saya lakuin itu supaya apa dia dia sebel dia kesel dia gak mau dia bosan akhirnya dia mau mengiakan untuk bercerai tetapi ternyata tidak dia tetap setia dia tetap sabar dia tetap tenang menghadapi setiap karakter menghadapi setiap emosi saya seperti itu bahkan sampai pernah dia mendoakan saya dia tumpang tangan di kepala saya saat saya tidur saya tahan tangannya saya kaget saya bangun saya tahan tangannya terus saya bilang kamu mau apa saya gak mau didoakan sudah terlalu sakit saya terima karena kamu udah main belakang kamu main selingkuh padahal yang saya terima dari dari pembekalan pernikahan sebelum menikah itu jangan ada selingkuh setia saat sakit maupun sehat saat susah maupun senang jadi kamu tega mengingkari janji suci seperti itu tetapi tanpa disadari bahwa aku pun melakukan hal demikian aku menemani om-om yang ada aku tiap malam menari telanjang jual diri tapi tanpa aku sadari bahwa aku berpikir itu kan beda itu cari uang beda dengan rasa cinta seperti itu jadi aku egois gak pikirkan hal itu dan tiba-tiba waktu itu dia ajak saya untuk pergi KKR dia ajak saya untuk pergi KKR kebaktian kebangunan rohani mungkin hamba Tuhan itu maaf ya saya sebut mungkin hamba Tuhan itu sudah meninggal sekarang sudah dipanggil Tuhan sudah berapa tahun mungkin Thomas bangun Advent bangun kalau gak salah Advent bangun terus dirubah jadi Thomas bangun nah waktu itu KKR dia yang pimpin kotba saya lihat waktu dia panggil altar altar call gitu saya lihat suami saya maju ke depan saya biarin aja saya biarin aja saya lihat dia terus terus saya lihat dia didoain dia didoakan dia manifestasi dia banting diri dia terlempar terhempas seperti itu dia jatuh dia rebah sampai saya bilang begini kok orang doain kok pendeta itu doain orang kayak seperti itu sampai saya bilang aduh ini udah gak benar ini pendeta ini pendeta dukun ini gak benar ini sesat sampai aku pokoknya aku menggerutu di hati aku pokoknya aku pokoknya segala macam kutukan aku keluarkan dalam dalam hati aku kepada pendeta itu nah dan akhirnya ketika dia selesai didoakan dia datang dia datang menghampiri saya terus dia bilang begini yang ayo maju ke depan didoain terus aku bilang begini kalau kamu mau bertobat kamu aja jangan panggil-panggil aku kamu yang bawa aku dalam dunia malam kamu yang ajarin aku ngerokok kamu yang ajarin aku minum kamu yang ajarin aku narkoba segala bentuk jenis narkoba kamu ajarin aku baik ganja sabu-sabu obat-obatan terlarang ini kamu yang ajarin semua kamu ajarin aku jamret kamu ajarin aku mencuri kamu ajarin aku untuk apa jangan takut untuk berkelahi seperti itu kamu ajarin sampai aku jadi rusak aku bilang gitu jadi jangan pernah kamu ajak aku untuk balik lagi ke dunia yang lebih baik gitu kalau kamu mau bertobat kamu aja gitu jangan ajak-ajak aku tetapi karena kami sudah cecok di gereja di ruang gereja jemaat samping kiri kanan itu udah ngeliat kami udah mulai cecok dengan sangat terpaksa dengan berat hati akhirnya aku maju ke depan aku maju ke depan aku bilang begini gak mungkin kamu pasti dorong-dorong supaya suami aku terhempas kamu pasti dorong-dorong supaya suami aku jatuh rebah dan akhirnya aku kayak gimana ya kalau orang Manado bilang pasang kuda-kuda seperti itu artinya kalau orang orang bahasa Indonesia misalnya kita kayak untuk kuat gitu supaya jangan jangan lemah supaya ketika didorong tidak jatuh tidak mudah jatuh jadi aku kuatin-kuatin tangan dan kaki aku supaya aku gak jatuh ketika didorong nanti nah ketika dia berdoa dia bilang begini ibu buka hatimu terima Yesus secara pribadi dalam hati aku bilang alah kamu pendeta dukun kamu pendeta sesat sampai aku bilang gitu dalam hati dan dia bilang begini ibu saya mau katakan tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan ibu jangan keraskan hatimu tapi ingat baik sekeras apapun hatimu sekeras batu sekalipun namun ketika kena sentuhan Tuhan dia akan mengeluarkan mata air yang hidup saya tetap terus menggeruto saya tetap terus menghina dalam hati saya pendeta itu saya bilang cepat aja doain saya saya udah gak mau lama-lama di depan gitu dan ketika dia berdoa saya gak ngerasain apa-apa sampai dalam hati saya bilang apa saya bilang kamu pendeta gak benar kamu pendeta dukun kamu pendeta sesat saya gak ngerasain apa-apa buktinya saya gak jatuh buktinya saya gak rebar buktinya saya tidak terlempar tidak terhempas gitu dan akhirnya selesai jemaat masih kan di Pulau Bali bukan tidak ada gereja ada gereja tapi paling banyak pakai hotel gitu dan waktu jemaat sudah selesai ibadah jemaat masih di lobby hotel saya dan suami jalan untuk keluar dari room ibadah untuk menuju lobby nah pendeta sama tim doanya ini di belakang kami waktu saya keluar pintu dari pintu room ibadah itu untuk menuju ke lobby saya banting-banting diri sendiri saya tidak tahu kenapa saya banting-banting diri sendiri saya tidak tahu kenapa saya berteriak minta tolong gitu dan anehnya dari ujung kepala sampai ujung kaki saya itu panas sekali seperti ada yang bakar seperti itu ada yang membakar hidup-hidup saya gitu tetapi anehnya saya lihat tidak ada yang bakar saya sampai saya bilang tolong tolong panas panas seperti itu dan akhirnya suami saya saya ingat waktu itu suami saya panggil pendeta dia bilang gini pak pendeta tolong doain istri saya waktu pendeta menghampiri saya pendeta bukan karena apa ya tapi karena dia rasa lucu dia bilang gini apa ibu saya bilang ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan terus saya bilang pendeta tolong doain saya saya udah rasa panas rasa dibakar hidup-hidup saya sakit gitu dan waktu dia berdoa dia bilang begini udah ibu buka hatimu terima Yesus secara pribadi nah menjadi pertanyaannya adalah cara buka hati seperti apa cara terima Yesus seperti apa aku gak tahu ternyata waktu itu ketika buka hati terima Yesus kita mau datang kepada Tuhan ampuni aku Tuhan ampuni dosa-dosaku seperti itu dan aku ikuti seperti itu Tuhan ampuni dosa-dosaku tetapi aku bingung Tuhan yang mana gitu Tuhan Yesus aku gak pernah lihat Tuhan Yesus gak pernah aku temui Tuhan Yesus aku gak kenal gitu Tuhan yang mana yang aku sedang ajak bicara dan waktu itu suasana di hotel itu di lobby itu berubah putih banget suasananya hening putih banget dan hanya ada aku seorang diri disitu dan posisi aku sementara tersungkur dan satu sosok ini datang sampai sekarang pun aku merinding sahabat-sahabat Miracle TV dan waktu dia datang saya gak bisa lihat mukanya saya bilang begini sampai mata saya ini sakit untuk memandang saking silaunya saking terangnya saking pokoknya itu terang banget cahayanya seperti itu sampai aku bilang begini aduh siapa ini dan ini suara Tuhan dia bilang akulah Tuhan alamu ala Abraham ala Isaac dan ala Yaakub akulah Yesus Kristus dari situ aku gemetar aku takut sampai aku bilang aduh aduh pokoknya seperti itu campur aduk yang aku rasakan dan tiba-tiba dia pegang kepala aku dia pegang disini di tangan terus dia ajak pergi keluar dia ajak hidup saya dia ajak diri saya keluar dari lobby hotel keluar dari hotel itu untuk pergi ke halaman dan sampai di depan hotel dia bilang begini Fira pandang ke langit sampai saya heran kenapa dia tahu nama saya kenapa dia tahu dia kenal nama saya dia bilang Fira pandang ke langit saya bilang ada apa dia bilang pandang ke langit waktu saya lihat kalau biasanya kita lihat langit kan luas pandangannya saya lihat langit saya seperti lihat diri saya sendiri waktu saya lagi di hotel waktu saya mengonsumsi obat-obatan terlarang waktu saya menari telanjang waktu saya menjamret mencuri semuanya tidak ada yang tersembunyi Tuhan perlihatkan sampai saya bilang begini aduh kenapa hidup saya hancur seperti itu terus apa yang Tuhan katakan Fira kalau ngananya tidak mau bertobat ngana mau binasa ngana mau dapat papanyaki AIDS kok ngana binasa bahasa manado bayangkan Tuhan berbicara dalam hidup saya pakai bahasa manado dan setelah saya mengiring Tuhan saya sadar ternyata Tuhan itu mengerti segala bahasa bahkan bahasa tetesan air mata Tuhan mengerti disitu saya sadar saya bilang Tuhan Tuhan dasyat disitu artinya gini Fira kalau kamu tidak bertobat kamu dapat penyakit AIDS terus kamu binasa itu kalau bahasa Indonesia sampai saya bilang begini Tuhan kalau ada kesempatan saya mau bertobat kalau ada kesempatan saya mau berubah dan saya mau katakan buat sahabat miracle TV yang ada di dalam Tuhan selalu ada kesempatan di dalam Tuhan selalu ada kesempatan makanya pergunakan kesempatan yang Tuhan beri dan dari saat itu saya respon saya terima dia secara pribadi saya bilang Tuhan saya terima kau secara pribadi menjadi Tuhan dan jurus selamatku dan apa yang saya dapat damai, sejahtera suka cita ketenangan, kelepasan kebebasan, kemerdekaan saya terima saya bagaikan berdiri di bawah air terjun begitu sangat sejuk masuk melalui kepala sampai ujung kaki saya sampai panas itu hilang Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur saya bilang begini Tuhan saya gak pernah dapat ini ketika saya dalam tekanan saya mengonsumsi narkoba saya gak dapat ketenangan ini ketika saya dalam tekanan dalam beban dalam permasalahan dalam masalah yang ada cobaan tekanan hidup yang ada ketika saya lari di minuman keras saya gak pernah dapat ini Tuhan ketika saya banyak duit saya pun tidak pernah dapat ini Tuhan makanya firman Tuhan katakan apa yang Yesus berikan tidak sama dengan dunia berikan apa yang dunia kasih tawar dunia berikan kepada kita tidak sama dengan Yesus berikan itu yang saya saya pegang saya bilang Tuhan terima kasih damai, sejahtera musuh, cita, mu mengalir dalam hidup saya dan saya mau katakan firman Tuhan katakan hanya kepada Allah saja aku tenang dan firman Tuhan katakan marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu tidak ada kelegaan di luar daripada Tuhan tidak ada ketenangan di luar daripada Yesus hanya ada di dalam Yesus ketenangan, kelegaan dan bukan cuma kelegaan damai, sejahtera, sukacita kegirangan, kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus bahagia tidak bisa dibeli dengan uang bahagia tidak bisa dibeli dengan narkoba bahagia tidak bisa dibeli dengan minuman-minuman keras ketika Anda mengonsumsi narkoba mengonsumsi minuman keras ketika Anda sadar masalah tetap ada tetapi bedanya di dalam Yesus masalah tetap ada tetapi Tuhan berikan jalan keluar Tuhan berikan kekuatan untuk dapat melewatinya dan saya bersyukur akan hal itu Tuhan baik tidak sampai disitu teman-teman saya dimana saya diperhadapkan harus jujur dengan orang tua saya bahwa saya sudah menikah saya sudah masuk Kristen saya sudah dibaptis seperti itu dan saya menyadari ternyata sekalipun orang sudah dibaptis maupun dibaptis dari kecil atau sudah besar tetapi kalau tidak terima Yesus secara pribadi percuma seperti itu jadi dia harus dibaptis dan dia harus terima Yesus secara pribadi hidupnya harus berubah hidupnya harus ada menimbulkan karakter Yesus seperti itu dan waktu itu saya diproses saya diproses saya jujur dengan mama saya saya telpon posisi mama saya lagi di minado saya telpon kebetulan mama saya angkat saya bilang Assalamualaikum mam dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan dari situ saya bilang mam adik mau jujur karena saya dari keluarga Bugis keturunan Bugis saudara-saudara mungkin tahu ya kalau keturunan Bugis itu fanatiknya minta ampun itu kerasnya minta ampun seperti itu nah jadi waktu itu saya telpon dan akhirnya saya bilang saya jujur adik udah masuk Kristen sudah kawin dengan Alva sudah menikah apa yang dia keluar kata-kata mutiara yang dia keluarkan dia bilang mulai hari ini saya kutuk kamu kamu gak akan dapat keturunan selamanya mulai detik ini kamu bukan anak aku lagi anak aku cuma satu kebetulan kami dua bersaudara laki-laki perempuan yang kakak laki-laki sedangkan dengan saya dia bilang begini mulai hari ini saya kutuk kamu tidak akan dapat anak selamanya kamu gak akan dapat keturunan mulai detik ini anak saya cuma satu cuma laki-laki gak ada anak perempuan terus saya bilang begini mam semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib apa yang dia bilang iya coba lihat maling kundang dikutuk karena durhaka makanya jadi jadi batu saya bilang mam beda adik bukan anak maling kundang adik anak Tuhan Yesus apalagi yang dia bilang iya setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu saya bilang begini ma doa yang seperti apa sebab firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin bila dengan yakin didoakan pasti besar kuasanya saya bilang artinya gini mam kalau mama berdoa mengutuki seseorang doa yang membawa kepada kutuk itu gak akan Tuhan dengar artinya gini semoga kamu cepat celaka di jalan semoga kamu cepat mati itu gak akan Tuhan dengar tapi kalau mama berdoa Tuhan jama dia Tuhan pulihkan dia selamatkan dia sekalipun kami sekalipun mama masih hidup dalam dosa pasti Tuhan dengar seperti itu jadi aku bilang ma doa yang seperti apa dan apa yang dia bilang sudah diam Jo pokoknya kamu udah kutuk kamu gak akan dapat anak sampai dari situ bilang mam adik gak mau seperti orang manado yang katakan orang manado bilang bahwa kamu cuma sorga telinga artinya cuma banyak omongan gak ada pembuktian adik akan buktikan bahwa Yesus yang adik sembah Yesus yang adik percaya Allah yang adik percaya itu Allah yang ajaib Yesus yang dasar yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat dan dari saat itu saya bilang ma sudah tenang nanti ada yang akan buktikan dan waktu itu saya matikan telpon dengan mama saya saya berdoa saya bilang begini detik itu juga habis telponan saya berdoa Tuhan berkati saya anak dengan sangat polosnya saya gak tahu berdoa saya gak tahu berkata-kata saya tidak pandai berucap saya cuma bilang dengan polosnya pakai bahasa menado tapi saya jelaskan pakai bahasa Indonesia Tuhan kalau kita dapat anak Tuhan kita meserahkan sepenuhnya Pak Tuhan Tuhan berkati kita anak itu bahasa menado tapi kalau bahasa Indonesia Tuhan berkati aku anak Tuhan kalau saya dapat anak saya mau saya mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan waktu selesai saya berdoa saya buka Alkitab biasanya kalau orang yang baru berkobat ketika dia buka Alkitab dia cuma buka sembarangan dan ternyata firman yang dia baca itu meneguhkan hatinya jadi waktu saya buka Alkitab cuma sembarang saya buka Alkitab saya ketemu dengan Kitab Samuel disitu saya lihat baca tentang doa anak saya bilang begini aduh Tuhan meneguhkan Tuhan kok tepat sasaran ya dengan saya doa waktu saya baca saya ikutin seperti apa yang dia doakan saya bilang Tuhan kalau saya punya anak saya mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan saya berdoa Tuhan saya mau buktikan bahwa Yesus yang saya sembah itu Yesus yang ajaib ternyata detik itu juga Tuhan respon doa saya itu hari selasa saya telponan dengan mama saya dan selesai telponan saya berdoa hari minggunya kami suami istri masuk gereja dan biasanya kalau di gereja di pintu masuk ada aser dia bilang begini selamat datang selamat beribadah terus pendoa ini kebetulan yang menjadi aser itu pendoa Bapak Andi pendoa ini dia bilang begini Ibu Fira dia pegang tangan saya terus dia bilang Ibu Fira doamu udah dijawab yakin, imani, dan percaya saya kaget dong saya bilang masa sih Bapak ini tahu saya berdoa saya bilang ah gak mungkin lah saya berdoa doa saya secepatnya dikabuli secepatnya itu terkabul gak mungkin tapi di hati saya bilang begini loh katanya Tuhan kamu hebat katanya Yesus yang kamu sembah dasyat dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat kenapa kamu ragu saya gak tahu ternyata itu suara roh kudus saya cuma tahu itu suara hati dan saya bilang oh iya ya kenapa saya bersumut-sumut nah sudah selesai itu minggu yang pertama minggu yang kedua masuk gereja lagi pendeta itu lagi yang jadi aser dia bilang gini selamat datang selamat ke ribadah gimana Ibu Fira udah periksa belum loh saya semakin kaget disitu saya bilang begini Pak Andi kok Pak Andi tahu saya berdoa minta anak terus dia bilang begini tahu lah roh kudus kasih tahu segala sesuatu Tuhan kasih tahu loh saya lagi semakin terpukau gitu wow luar biasa Tuhan Yesus ya sampai hal-hal sedemikian Tuhan Yesus kasih tahu luar biasa terus dia bilang udah Ibu Fira pulang gereja mampir ke apotik bersama Pak Alfar kebetulan nama suami saya Alfar bersama Pak Alfar beli alat tespeknya terus istirahat bangun jam 4 pagi saat teduh pujian penyembahan baca Alkitab doa dan lakukan dalam nama Tuhan Yesus dan kami lakukan apa yang dengan yang dikatakan oleh Pak Pendeta itu Pak Andi itu sampai di rumah kami istirahat bangun jam 4 pagi saat teduh bersama baca Alkitab berdoa dan kami lakukan dan waktu itu saya masih sedikit ragu saya masih sedikit bimbang dan takut kenapa selama 4 tahun bersama dengan suami saya saya tidak dapat anak sekalipun sudah menikah saya tidak dapat anak sekalipun waktu itu sampai pernah putus asa saya dengan suami periksa ke dokter kandungan mau lihat apakah kesungguran kita masih bagus atau tidak sampai saking putus asanya setiap saya terlambat 2 bulan saya terlambat 1 bulan selalu hasilnya negatif jadi kekecewaan yang kami terima dan saking takutnya saya takut untuk mentespek tapi saya dikuatkan lagi katanya Tuhanmu ajaib katanya Tuhanmu dasyat katanya Tuhanmu sanggup mengubah kutub jadi berkat saya dikuatkan lagi saya diingatkan lagi timbul di pikiran saya dan akhirnya saya celupkan dalam nama Yesus dan apa yang terjadi dua garis saya berteriak menjingkrak menangis bersyukur saya pokoknya bahagia campur aduk di hati saya dan saya bilang begini yang saya berteriak yang yang sampai suami saya kaget Tuhan secepat itu Tuhan jawab dan akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke puskesma saya bilang ayo ke puskesma saya gak tahu saya terlambat kapan saya gak tahu saya hamilnya kapan usia kandungan saya berapa saya gak tahu pokoknya saya mau ke puskesmas mau USG dan sampai di puskesmas saya bilang dokter saya mau USG karena saya gak tahu terlambatnya kapan ketika dia USG dia ukur di USG ukuran janinya dia bilang begini ibu ini janinya jalan dua minggu saya menangis disitu Bapak Ibu Saudara saya menangis bersyukur di hadapan Tuhan saya bilang Tuhan dua minggu yang lalu mama saya kutuk saya gak dapat anak dua minggu yang lalu mama saya kutuk berdoa buat saya bahwa saya tidak akan dapat keturunan selama-lamanya tapi ketika saya berdoa Yesus sanggup mengubah kutuk jadi berkat dia sanggup mengadakan mujizat bagi orang yang percaya dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat buat orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya dan saya bersyukur saya bilang Tuhan terima kasih dan saya bilang begini dok terima kasih saya bilang makasih banyak sampai dokter itu heran waktu saya USG dan selesai pulang sampai di kosan saya telpon mama saya kebetulan dia angkat dan saya percaya itu rencana Tuhan saya telpon mama saya saya bilang Assalamualaikum mam mam lihat mam ini adik mau kasih tahu adik mau kasih tahu ke mama bahwa kutuk mama tidak berlaku atas adik lihat mah adik hamil jalan dua minggu dua minggu yang lalu mama kutuk adik gak akan dapat anak selamanya gak akan dapat keturunan tapi ketika adik berdoa Tuhan kerjakan mujizat dan dia hanya terdiam terpaku Bapak Ibu Saudara dia hanya terdiam dan terpaku dan dia bilang sudah diam Jo nanti kita bicarakan di kota Menado gitu dia bilang gitu akhirnya kami memutuskan untuk pulang Menado kami terus bawa dalam doa kami terus bawa dalam doa kami terus gumuli di dalam doa satu tidur ketika kami sampai Menado kami mau ajak bicara untuk berdamai seperti itu tapi dia terus menolak belum aku belum sanggup untuk terima gitu dan akhirnya terus kami bawa dalam doa terus kami gumuli dalam doa sampai akhirnya anak kami anak kami lahir cowok Daniel sekarang sudah umur enam tahun jalan tujuh tahun seperti itu jadi waktu itu ketika sudah lahir anak kami akhirnya dia mulai pelan-pelan membuka hatinya tapi dia belum menyetujui pernikahan kami dia belum meresui pernikahan kami dia cuma tahu dia udah aku udah punya anak gitu dan akhirnya satu titik Tuhan izinkan dia mengalami sakit dia mengalami sakit sakitnya gak parah sakitnya gak gak besar-besar amat gak parah-parah amat cuma demam meriang dan satu titik dia telpon saya jam 4 sore waktu itu dia telpon saya dia bilang assalamualaikum ya saya jawab alaikum salam kenapa mam dia bilang dek tolong doain mama mama sakit saya kaget sekaget-kagetnya waktu itu kenapa karena mama saya ini fanatik banget dia fanatik sangat-sangat-sangat fanatik anjing aja seekor anjing hidungnya kan basah ketika kena di betisnya dia kakinya dia dia pasti akan ambil pasir terus dia gosok di kaki yang kena air liur liurnya anjing terus dia akan ucapkan dua kalimat syahadat dia akan lakukan seperti itu saking fanatiknya dia bahkan mau nyanyi lagu rohani dia fanatik sekali dia bilang jangan nyanyi di depan saya dia gitu pokoknya kalau saya mau bilang selamat pagi saja atau selamat siang saja atau happy sunday saja dia marah banget seperti itu dan saat itu saya kaget sekaget-sekagetnya bersama dengan suami karena posisi waktu angkat telpon kami loudspeaker waktu itu di handphone dia bilang tolong doain mama mama sakit ih dari situ suami saya langsung udah fear jangan lama-lama ini udah waktunya Tuhan udah kamu sekarang doain dia kebetulan rumah kami hanya bersampingan gang gitu dia di gang sebelah aku gang sebelah dia kebanyakan kalau di gang sebelah itu kebanyakan Islam kalau gang di tempat tinggal aku dengan suami itu kebanyakan Kristen jadi kampung Islam dan kampung Kristen jadi aku ke sebelah cuma dekat jaraknya cuma bisa berjalan kaki aku ke sebelah aku bilang begini mam kenapa mama sakit dek tolong doain mama saya bilang begini ma tapi adik berdoa pakai cara adik udah gak apa-apa kamu doain aja mama jadi aku berdoa walaupun dia begini wasyukurillah alhamdulillah walaupun dia begini saya tumpang tangan tapi gak saya sentuh di kepala saya tumpang tangan dia saya bilang begini dalam nama Yesus mama sembuh dalam nama Yesus mama mengalami penyembuhan kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus saya sebut dalam nama Tuhan Yesus dan selesai berdoa saya ketakutan karena takutnya nanti dia akan marah saya kan tapi ternyata tidak saya bikinin dia teh manis saya urus dia saya pijit dia dan akhirnya saya pulang ke rumah saya itu bersuka cita kenapa teman-teman saya cuma bilang begini Tuhan sekalipun dia tidak mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan tetap setidaknya hatinya mulai percaya bahwa mujizat lewat ada kuasa di dalam Tuhan Yesus itu yang saya syukuri saya bersyukur saya bilang Tuhan gak apa-apa kalau dia gak mengakui Yesus itu Tuhan tapi setidaknya dia mulai percaya dalam hatinya ada mujizat di dalam Yesus itu yang saya percaya dan sampai hari ini dia seneng banget karena kenapa dia lihat perubahan dia tahu hidup saya hancur dia tahu saya dijual oleh suami saya sendiri dia tahu saya menari telanjang karena saya sering curhat ke dia ketika saya bertengkar atau berantem dengan suami saya saya curhat ke dia Alfa Jumaya saya menari telanjang profesinya memakai narkoba dia tahu dan disitu dia lihat berhenti merokok berhenti minum berhenti segala-galanya segala-galanya berhenti berbau kedagingan berbau hal-hal dunia malam berhenti dan itu dia acungin jempol dia bilang makanya orang kalau mau bertobat bukan cuma dari mulut atau perkataannya saja tetapi dari tingkah laku hidupnya dan saya bersyukur kenapa toleransi itu sangat kuat ketika saya bilang shalom selamat malam malam bahkan saat kami saat kami natal gitu hari natal dia pasti akan kasih selamat natal ke suami saya ke saya gitu dia bilang selamat natal Tuhan memberkati Tuhan memberkati God bless you dia begitu Bapak Ibu Saudara dan kalau misalkan kami apa mama saya idul fitri atau idul at dia pasti akan telpon hubungi kami adik pasti dia akan telpon ke suami saya Dek tolong datang ya datang ke rumah pas apa pesiar di rumah gitu loh kunjungi di rumah silaturami di rumah gitu tidak ada lagi batasan tidak ada lagi merasa ilfil atau kayak ada keganjalan-keganjalan seperti itu tidak ada lagi batasan-batasan seperti itu dia menerima bahkan dia sering sanjung-sanjung kepada teman-temannya kalau ada temannya teman-temannya yang sakit atau anak-anak teman-temannya atau cucu dari teman-temannya dia pasti akan hubungi suami saya Dek tolong doain mama punya teman punya cucu lagi sakit dia pasti akan panggil seperti itu tolong doain terus kayak tidak ada batasan seperti itu jadi seperti itu teman-teman luar biasa yang saya rasakan toleransinya kuat bahkan dia sering bilang anak saya pendeta anak-anak saya pendeta hamba Tuhan gembala selalu dia bilang gitu dan saya bersyukur akan hal itu Tuhan kerjakan mujizat kenapa kalau orang lain mungkin kenapa kenapa sih susah banget mau terima anak yang sudah masuk Kristen gitu mungkin karena dia masuk Kristen karena bukan panggilan dia masuk Kristen cuma sekedar ikut-ikutan sehingga tidak menunjukkan karakter tidak menunjukkan perubahan tidak menunjukkan buah pertobatan buah kehidupan yang dia alami tetapi kalau kalian masuk Kristen sekalipun beda agama maksudnya agama keluarga kalian yang mungkin agama lain terus kalian masuk Kristen tapi hidup kalian berdampak hidup kalian berubah kalian melahirkan atau menghasilkan buah-buah pertobatan percayalah orang akan lebih menilai buah-buah karaktermu daripada omonganmu saja lebih baik omongan kecil tetapi tindakan ada daripada omongan iya betul daripada omongan besar tapi tindakan kecil seperti itu jadi puji Tuhan hubungan kami tetap solid hubungan kami tetap terjalin baik bahkan saling pokoknya toleransinya hubungannya erat banget bahkan luar biasa makanya kemarin waktu dia datang saya bilang ma tolong dong kita tiktok bareng soalnya ada teman-teman yang bilang muslim gini mana mamanya kalau memang muslim apa segala macam terus aku bilang yuk ma tiktok bareng terus dia langsung bilang oke ayo jadi kemarin sempat ditokan bareng jadi sekalipun saya kristen saya ngucapin shalom saya bilang tapi dia gak masalah kenapa karena dia lihat perubahan dalam hidup saya saya berubah seperti itu sahabat kerekel TV dan puji Tuhan Tuhan percayakan kami untuk mengembalakan satu pengembalaan dari orang-orang yang hancur sama seperti kami latar belakang sama seperti suami saya seorang preman seorang pembuat onar seorang PSK jual-jual diri di Mnado itu terkenal banget anak yang umur 12 tahun udah jual diri bahkan umur 11 tahun saja udah jual diri di aplikasi MeChat kalau tahu ya seperti itu dan kami layani orang-orang seperti itu dan puji Tuhan sampai detik ini Tuhan percayakan kami dalam pelayanan penginjilan jalanan dalam pelayanan pengembalaan mengembalakan orang-orang yang hancur orang-orang selalu bilang begini ketika saya saya live di tiktok ya orang-orang selalu bilang begini apaan ini ribut-ribut kacau-kacau di jalan menghalangi orang aktivitas no kalau dulu mungkin gini ya orang yang hancur preman rusak itu jarang banget masuk gereja jarang banget bahkan bisa dibilang tidak pernah masuk gereja nah solusinya seperti apa gereja yang harus datang ke mereka gereja Tuhan yang harus menghampiri mereka seperti itu dan banyak banget yang kami lihat hasil tuayan hasil menuai kami dalam penginjilan jalanan banyak preman bertobat banyak PSK bertobat seperti itu makanya ada orang bilang kalian gila penginjilan di jalanan emangnya gak ada tempat tempat gitu mau menginjil di jalanan ibadah di jalanan biarin aja kami gila-gilaan dengan Tuhan kalau dulu mengonsumsi narkoba sampai mau gila gak standar dunia gitu ngapain sekarang dengan Tuhan harus malu-malu mengapain harus kalah dengan dunia gila-gilaan dengan Tuhan seperti itu jadi seperti itu Miracle TV Bapak Franky yang ada Puji Tuhan wow luar biasa ya ini menggemparkan dunia kesaksian benar-benar memang sungguh dasyat kesaksiannya sungguh dasyat ya Ibu Fira saya bercampur aduk rasanya saya awal-awal merasa concern juga merasa prihatin ya sampai bisa jatuh begitu jauh pelan-pelan saya ikut kesaksiannya saya mulai merasa wow dikuatkan luar biasa Tuhan pakai ya saya sempat juga meneteskan air mata ketika kutukan berubah jadi berkat luar biasa nah saya mau putar putar lagi videonya sebentar ya sebentar saya putar lagi video dengan Mama Tersinta ya mungkin sahabat-sahabat yang tadi itu belum sempat nonton ya saya putar lagi ya supaya sahabat-sahabat juga atau teman-teman juga disana bisa lihat nih ini Fira hubungannya baik sekali dengan mamanya sekarang karena campur tangan Tuhan luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya perkenalkan ini Mama yang tercantik saya namanya Suhartini Pangerah say hi mam siapa mam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa jadi teman-teman ini pembuktian bahwa ternyata di menado itu toleransinya kuat banget dan kami sekalipun beda keyakinan kami tetap saling mengasih saling menghormati saling mendoakan satu sama lain karena bagi kami namanya ajaran itu tidak ada yang mengajarkan yang buruk tapi semua mengajarkan yang baik dan saya percaya teman-teman juga pasti dapat ajaran bahkan hidup yang lebih baik lagi teris berkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom iya luar biasa ya ini setelah dijama ya artinya begini itu sempurna doa malam iya tiktok tadi kan yang Fira ceritakan kan iya pengembalaan orang-orang yang jemaat itu sementara doa malam terus mama saya tetap mereka sampai mama saya bilang aduh enak ya anak-anak yang hancur bisa berdoa seperti ini lebih baik mereka berdoa seperti ini daripada mereka hancur di luar sana haleluya iya ya senyuman mama tadi luar biasa ya siapa tahu siapa tahu suatu saat nanti ya bisa juga percaya kepada Tuhan Yesus satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan luar biasa ini kesaksian yang begitu memberikan kita sukacita yang luar biasa dan memberikan kekuatan iman pada malam hari ini saya mendengar sepertinya hikmat Tuhan bekerja luar biasa ini kelas seperti seorang dokter yang berbicara dalam kesaksian karena hikmat Tuhan Tuhan memakai orang orang siapapun apakah dia berpendidikan tidak pendidikannya biasa-biasa saja ataupun sampai pendidikan tinggi Tuhan bisa dengan roh kudus mereka bisa berucap kata dengan luar biasa nah Ibu Fira kalau boleh saya tahu atau teman-teman juga mereka tahu sekarang ini lagi sedang melakukan pelayanan apa kebanyakan sekarang pelayanan penginjilan penginjilan di pasar di perempatan-perempatan pertigaan jalan persimpangan jalan pelayanan bahkan sampai kemarin kami juga melayani di Nusa Tenggara Timur berangkat ke sana di Pasar Soe luar biasa ya nahikoten terus penjara-penjara juga sempat juga di Jakarta di penjara lapas Cipinang lapas narkotika terus juga di kendari di penjara-penjara karena bagi kami prinsip kami kami tidak mau bukan cuma kami yang terima kasih Tuhan bukan cuma kami yang diselamatkan gitu dipulihkan kami juga pengen orang di luar sana yang masa lalunya latar belakangnya sama kayak kami sama kayak saya sama kayak suami saya itu juga mengalami kasih Tuhan luar biasa nah kalau sahabat-sahabat mereka ingin mengikuti perkembangan penginjilan sharing atau pengalaman spiritual yang Fira lakukan saat ini bersama-sama dengan teman-teman suami dalam penginjilan bagaimana mereka bisa mengikutinya melihatnya apakah di TikTok ada ada di TikTok boleh tahu TikTok username-nya apa Fira PSK Bertobat PSK Bertobat ya wow dahsyat juga ya terus ada juga di Youtube di Youtube akun Youtube Preman Bertobat juga Preman Bertobat ya terus ada juga di Facebook gitu halaman Facebook namanya Pergerakan Penginjilan Jalanan Sulawesi Utara Pergerakan Penginjilan Jalanan Sulawesi Utara dan Preman Bertobat itu ada di Youtube PSK Bertobat itu ada di TikTok nah sahabat-sahabat bisa follow bisa subscribe bisa ikut agar supaya bisa melihat bagaimana perkembangan pelayanan dari Ibu Fira karena kita yakin dan percaya malam ini sungguh diberkati luar biasa dengan kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan memulihkan seseorang dari hidupnya yang kelam nah saya membaca salah satu komentar dan mungkin juga Fira Ibu Fira juga sudah sempat respon tetapi langkah baiknya kalau malam ini kami mendengar lagi nah dari mana katanya kalau Fira tahu yang datang itu adalah Tuhan Yesus bukan Jin nah coba kasih statement seperti yang kemarin yang luar biasa kita mau dengar lagi ini sempat sempat saya share di Tiktok ada banyak banget yang komen negatif tapi tidak mengurangi suka cita saya dan tidak mengurangi iman saya ketika ada karena semakin dihujat semakin on fire dengan Tuhan gitu jadi kemarin ada bilang itu bukan Tuhan itu Jin yang kamu lihat saya cuma bilang gini kalau Jin yang saya lihat saya akan berkelakuan seperti Jin saya gak akan berubah saya gak akan saya gak akan seperti bertobat gitu contohnya saya ambil contoh saya bapak saya muslim saya ambil contoh bapak saya gini dia berubah dia mengalami terima hidayah gitu tetapi ngerokok masih jalan terus seperti itu ngerokok masih jalan terus masih sering apa ya masih suka marah masih suka berantem masih suka kadang-kadang terpancing emosi terus masih suka keluar kata ketika dia terpancing emosi dia keluar kata kotor gitu nah sedangkan saya membuat perbedaan saya pun saya sering bahkan saya sering bersaksi dengan bapak saya saya bilang pak saya terima saya dia kan pernah tanya gini dia bilang gini coba deh kamu nonton dokter sakir naik sudah pak saya sudah nonton tapi saya iman saya gak bergantung kepada manusia saya bilang gitu saya bergantung kepada Tuhan Yesus dan saya gak seperti orang lain ketika saya terima Yesus secara pribadi saya berhenti segala-galanya ngerokok saya berhenti karena kalau mau dipikir saya itu ngerokoknya aktif banget satu hari itu satu pak isi 16 bungkus satu hari saya ngerokok satu hari saja 5 bungkus gitu masih kalah dengan saya saya satu hari 16 bungkus saya satu hari bukan kereta api ini kereta peluru saya bisa berhenti saya bilang kenapa saya bisa berhenti karena saya berjumpa pribadi dengan Yesus saya bisa berhenti dari kata-kata kotor selama saya bertobak mengiring Tuhan dari tahun 2014 sampai tahun 2000 bahkan sampai saat ini saya gak pernah keluar kata makian saya bilang begitu berdusta pun saya takut saya bilang karena kenapa firman Tuhan katakan Bapak segala pendusta iyalah iblis saya bilang saya takut saya bilang gitu itulah yang menjadi perbedaan saya bilang sampai sempat saya share ke tiktok saya bilang kalau jin yang saya jumpai kalau setan yang saya jumpai hidup saya gak akan berubah hidup saya akan lebih buruk lagi akan seperti setan dan juga itu kelakuan saya tetapi buktinya berbeda saya berubah bukan karena mau sombong enggak firman Tuhan katakan kami bermegah di dalam Tuhan amin seperti itu luar biasa itu jawaban yang cerdas ya membuat bisa menunjukkan ini berubah tapi tinggal laku betul kalau kita mengikuti Yesus mengikuti Kristus otomatis karakter kita juga harus berubah ya menunjukkan buahnya itu yang penting sedangkan kalau kita tidak mengikuti Kristus atau mengikuti apalah yang dikatakan setan lah iblis lah jin lah tentu kelakuannya akan persis seperti mereka ini jawabannya yang luar biasa benar-benar diberikan hikmat oleh Tuhan kepada Ibu Fira untuk menjawab setiap komen-komen ya dan begitu banyak sahabat-sahabat ya silahkan subscribe atau follow tiktoknya Ibu Fira di follow tiktoknya ibu Fira PSK bertobat dan di facebook di facebook tadi apa bu tolong ada yang tanya lagi di kolom komentar bu penginjilan jalanan Sulawesi Utara penginjilan jalanan Sulawesi Utara pergerakan penginjilan jalanan Sulawesi Utara iya pergerakan penginjilan jalanan Sulawesi Utara ya baik kita bergeser ke teman-teman di zoom bu ya barangkali teman-teman di zoom banyak ini yang mau sharing dan mau memberkati menopang ibu memberikan kekuatan silahkan aktifkan dulu mic-nya siapa yang duluan ibu Ruth ya baik ibu Ruth wow semangat sekali sebentar bu ya ibu Ruth bisa hidupkan sekarang videonya bu ibu Ruth bisa hidupkan sekarang videonya iya silahkan luar biasa akhirnya saya bisa ketemu juga dengan ibu Fira disini Pak Feri Pak Feri salah satu pasti saya ibu Fira ini dalam bersaksi aduh luar biasa saya dulu sudah saya kedua kali ini melihat ibu Fira bersaksi dulu saya hasil nemu aja di youtube tapi gak ada ruangan diskusi gitu kan saya ada banyak pertanyaan tapi satu aja nanti ya ibu Fira salah satu motivasi saya dulu Pak Feri ya ya Pak Frenkie yang mau bersaksi belakang-belakang kayak begini latar belakang kita berdua gak jauh berbeda ibu gitu kan saya juga mantan pelacur mantan Tuhan selambebaskan saya dari tiga mujijat mujijat pertama yaitu dari lesbi mujijat kedua dari narkoba tujuh tahun saya pecah narkoba dan mujijat yang terakhir itu Tuhan lepaskan dari saya mujikari yang dosanya itu susah sekali apa ya cari uang gampang gitu loh tinggal aduh gak pakai modal tinggal suruh apa itu nona datang ke sana ngehotel ini kamar ini habis itu terima komisi gitu kan pokoknya aduh luar biasa deh melepaskan itu tapi berkat mujijat Tuhan memang benar amin kalau seandainya yang menampai kita berdua adalah jin mungkin kita gak akan berubah itu yang membuat keluarga saya dulu yang mau membunuh saya karena saya mau karena saya kenal Tuhan Yesus mau dibunuh kan bunuh saja itu karena sudah bikin air gitu saya lari saya kabur akhirnya beberapa bulan kemudian saya pulang saya sudah berubah total total akhirnya nenek saya yang mau bunuh saya akhirnya bersaksi juga ke saudara-saudara loh kok kamu izinkan cucumu ikut Tuhan Yesus lagimana gara-gara Tuhan Yesus dia berhenti narkoba berhenti melacur berhenti perbuatan perubatan buruk itu bukti Tuhan Yesus adalah Allah yang benar Allah yang kalau jin gak mungkin dulu saya juga gak percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kok manusia kok disembah saya pun juga dulu amit-amit dalam penjara pun saya juga memprovokatori orang-orang juga untuk bisa masuk muslim dan bangga kalau berhasil gitu ngajarin ngaji itu bangga tapi di saat saya jatuh dalam curang yang paling dalam saya berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus yang memberi doa saya yaitu Tuhan yang melepaskan saya dari lesbi pertama kali yaitu padahal aduh kesaksian saya itu panjang kalau saya disini tapi saya sudah bersaksi disini dan dimana-mana Ibu Fira tapi kemarin yang habis saya bersaksi saya ada undangan kesaksian lagi gitu kan saya gak sengaja saya agak sedikit apa namanya ada saudara yang bilang loh kan ada yang melihat di Youtube saya kamu jangan bikin malu apa namanya saudara-saudara saudara suamimu harusnya kamu gak katakan masalah lumuh nanti kalau orang-orang dengar gimana terus saya tiba-tiba mendengarkan Youtubenya Ibu Fira ini belak-belakang sekali akhirnya saya berkoper-koper dapat kekuatan baru saya mau bersaksi lagi Tuhan akhirnya di acara Youtubenya siapa utimewa atau siapa saya akhirnya belak-belakang lagi terbuka gak ngurus Tuhan siapapun itu aku gak malu karena suami saya pun mengizinkan saya pun juga bersaksi selama suami saya mengizinkan bersaksi kenapa tidak akhirnya saya ketemu Ibu Fira disini juga wow luar biasa haleluya dengan luar biasa Tuhan pakai urapi Ibu Fira tinggal semua orang pasti yang mendengarkan ini berkoper-koper gitu kan nah ini pertanyaan saya Ibu Fira ya biasanya orang nih ya kalau berhenti dari pelajuran PSK itu yang paling susah terus aku mau kerja apa cari duitnya gimana karena kan soalnya biasanya saya ini ini kan harus mencukupi kehidupan orang tua saya soalnya saya menginjil juga ke PSK-PSK pertanyaannya dia langsung kalau saya sekarang bertopet saya belum siap Mbak Ruth karena apa saya harus mencukupi keluarga saya keluarga saya makan apa kan gini nah dari dulu pertanyaan saya itu mau sharing Ibu Fira terus seorang preman ya soalnya saya dulu pernah dijual juga ke Mucikari sama preman juga gitu kan sama akhirnya saya tinggalkan preman itu dan saya tinggalkan preman itu karena sampai sekarang dia belum topat saya waktu itu dalam keadaan 17 tahun kabur saya hamil besar sama dia ya saya SMA kabur sama dia akhirnya saya kabur sama dia akhirnya 9 bulan saya dijual di Mucikari gitu kan nah dijual di Mucikari dan akhirnya dia sampai dia gak tahu gimana ceritanya dia sekarang dan preman itu memang susah bertobat karena gak ada pekerjaan lain kan dia ada pekerjaan lain tapi sebetulnya pekerjaannya halal tapi berhubung dia pendudi besar juga jadi apa namanya dia kayak susah gitu kan nah yang menjadi pertanyaan saya suaminya itu setelah bertobat apa gak mikir oh saya harus kerja apa kan biasanya kerja bener-bener penghasilannya kan sedikit terus malu gitu kan terus habis itu dari Ibu Fira sendiri kalau saya berhenti terus saya makan apa Tuhan gimana boleh dong sedikit tahu waktu itu proses biasanya proses pemindahan pemindahan dari kehidupan glamor terus habis itu harus bekerja sungguh-sungguh dengan penghasilan kecil itu juga membuat kita itu rasanya susah meninggalkan kalau saya dulu kalau saya dulu mungkin bisa dibagikan sharingnya disini ya ibu Fira ibu Fira mungkin sudah dengar pertanyaannya ya sudah silahkan silahkan ibu Fira ibu Fira oke aku akan jawab pertanyaan makasih banyak juga buat responnya dalam hidup saya makasih banyak sudah merasa termotivasi terberkati saya bersekur semua karena Tuhan Yesus dan terima kasih buat pertanyaannya oke aku akan jawab yang pertama pertanyaannya tadi gimana caranya untuk menerima atau setelah bertobat meninggalkan dari hal pelacur memang salah satunya cobaan yang saya alami adalah ekonomi kenapa karena saya berhenti ketika ketika saya berubah bertobat suami saya berhentikan saya dari pekerjaan gitu dan bahkan gaji saya dengan berjuta-juta di tempat kerja itu saya gak ambil saya gak ngambil seribu perak pun 500 perak pun saya gak ngambil gitu nah itu yang pertama terus sampai baju-baju yang pokoknya baju-baju yang saya beli pakai doi uang haram kalau orang menurut bilang doi seperti itu pakai uang haram terus handphone handphone yang pokoknya segala barang yang dibeli pakai uang haram itu dijual semua dan disumbangkan ke pantai asuhan yang agama Islam seperti itu jadi kami mulai lagi dari nol mulai lagi dari nol gak ada apa-apanya hidup di perantauan di tanah orang gak ada duit sama sekali gak ada kerjaan sama sekali seperti itu dan akhirnya kami berdoa kami bergumul tiba-tiba suami teman saya teman dari suami saya bilang gini Keo karena waktu itu nama premanya kebiasanya mereka panggil Akeo gitu tapi nama aslinya Alfa dia bilang Keo mau gak kamu kerja gitu oh puji Tuhan makasih banyak karena selama aku tunangan sama dia selama aku kumpul kebok dengan dia dari umur 12 tahun sampai umur 17 tahun sampai kami bertobat gak pernah kerja sama sekali dia hanya dapat jatah makanan jatah parkir pokoknya jatah uang seperti itu jadi dia gak mau kerja dia malu kayak seperti ibu Ruth bilang tadi pamornya turun gitu jadi gitu jadi dia gak pernah kerja tapi waktu itu dia mau kerja gitu dia bilang begini oh mau 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 sekali kerjaan apa tapi kerjaannya tukang cuci piring wow ini ini kayak apa ya satu tantangan buat dia tetapi perbedaannya orang yang berjumpa pribadi dengan Yesus dengan orang yang cuma sekedar ikut-ikutan dia pasti akan mikir dua kali untuk kerja jadi tukang cuci piring tetapi puji Tuhan suami saya dia berjumpa pribadi dengan Yesus dia mau lakukan itu sekalipun harga dirinya harus hancur yang nawarin kerja itu safe di restoran dia mungkin di pulau Bali pokoknya rumah makan yang kecil aja itu udah dianggap restoran orang luar negeri restoran Itali tapi kayak cuma kedai kedai kecil seperti itu dia kebetulan safe manager disitu tapi waktu dia masih belum bertobat suami saya belum bertobat rasanya safe manager itu pengen cium kaki suami saya apapun yang suami saya mau minta dia selalu kasih saking takutnya tapi ketika waktu itu dengan sangat malunya dia bilang tapi kamu kerja tukang cuci piring mau enggak terus suami saya dengan suara santainya dia bilang maulah selama itu halal selama itu berkenan selama itu baik mau dan akhirnya dengan gaji dia dia cuma bilang tapi gajinya rendah cuma 900 ribu wow kalau orang orang dunia berpikir duh masih saya jual diri saya tiap malam dulu waktu jual diri menari telanjang 5 juta sampai 10 juta tiap malam bawa pulang bahkan suami saya jatahnya banyak ngapain kerja susah-susah payah cuma 900 ribu itulah perbedaannya orang yang berjumpa pribadi dengan Yesus jadi dia terima dia bilang enggak apa-apa 900 ribu atau 800 ribu bahkan 500 ribu sekalipun enggak apa-apa yang penting kerja halal baik dihadapan Tuhan nah setelah itu kerja dan ternyata kos-kosan kami itu 750 ribu kami ngekos yang ada tempat tidurnya yang ada tempat tidurnya kami ngekos itu 750 ribu per bulan sedangkan kami kan udah enggak ada punya barang-barang lagi karena barang-barang yang kami beli pakai uang haram uang aku kerja malam jual diri itu dijual dan disumbangkan kepentiasuhan semua jadi otomatis mulai dari nol lagi enggak ada apa-apanya jadi kami cari kos yang ada tempat tidurnya itu 750 ribu per bulan dan kami harus sewa kendaraan nah di Bali itu sewa kendaraan bisa motor per bulan dan kami sewa kendaraan karena kebetulan jarak gereja kami bertumbuh itu agak jauh agak sekitar 20 sampai 25 menit perjalanannya dari kos ke gereja dan dari kos ke tempat kerja agak jauh juga sekitar 5 sampai 10 menit lah 10 menit lah topnya untuk pergi jadi enggak bisa untuk jalan kaki jadi akhirnya keputusan untuk sewa motor 750 ribu eh kosannya 750 ribu motornya 500 ribu jadi totalnya 1 juta 1 juta 250 ribu per bulan nah gajinya 900 ribu terus makannya gimana uang bensinya gimana kami udah enggak tahu gitu dan akhirnya Tuhan kasih hikmat ke kita yuk kita ngemulung pemulung jadi pemulung aduh luar biasanya Tuhan kami enggak malu sama sekali gitu bongkar tempat sampah apa ambil-ambil botol bekas botol plastik kaleng-kaleng bekas kardus-kardus gitu sampai ada teman-temannya yang preman yang dulu takut banget sama dia sampai mau cium-cium kakinya dia bilang mereka bilang begini aduh keo sampai segitunya kamu kayak siksa banget kayak merana banget kayak susah banget ketika ikut Tuhan apa yang dia bilang enggak apa-apa yang penting sorga yang jadi jaminan gitu itu jawabannya enggak apa-apa yang penting sorga jadi saya aduh Tuhan dari hidup glamor dari hidup selalu ada pegang duit banyak apa-apa ada terus ini mau bongkar-bongkar tempat sampah sampai pernah dan Tuhan ajarkan kami untuk hidup dalam kasih memberi gaji pertama kami ambil kami waktu itu belum terlalu tahu tentang perpuluhan kami belum terlalu tahu karena masih hidup masih baru-baru bertumbuh dengan Tuhan kami sisikan uang dari gaji itu 900 ribu yang seharusnya tidak cukup untuk bayar kosan bayar motor bayar kehidupan makan kita uang bensin kita padahal enggak cukup tapi kami sisikan 200 ribu kami sisikan 200 ribu untuk memberkati anak-anak jalanan jalanan kami memberkati anak-anak yang suka yang pengemis pengemis anak kecil di lampu merah di setiap lampu merah yang ada di pulau Bali kami beli makanan nasi bungkus terus anehnya anehnya ketika kami memberi ini ada sedikit rejeki ini ada nasi bungkus dimakan ya terus mereka bilang terima kasih tapi abis kami memberi makanan kami lihat alfamidi yang di samping lampu merah gitu pas kami lihat alfamidi ada tempat sampah di situ kami bongkar tempat sampah itu kami bongkar kami cari lihat kalau ada botol bekas atau apa kaleng bekas gitu dan anak-anak yang kami beri makanan itu sampai terkaget-kaget dan terheran-heran mereka bilang loh kak kakak memberikan kami makan tapi kakak mencari barang bekas di tempat sampah berarti kakak sama kita sama dong kakak sama aku sama dong terus aku bilang udah deh gak apa-apa itu dari Tuhan gitu jadi Tuhan ajarkan kami yang awal dari mulai dari nol jadi ketika kami diperhadapkan satu berkat atau diperhadapkan ketika kami udah Tuhan percayakan berkat Tuhan kami gak akan sombong gak akan kaget kenapa karena kami sudah diajari dan dididik dari hidup rendah seperti itu hidup yang mensyukuri apa adanya seperti itu itu dia dan kami bersyukur dan puji Tuhan suami saya cuma bekerja di Pulau Bali itu selama satu bulan saja cuma satu bulan saja karena panggilan yang begitu kuat dalam hidupnya bahwa dia harus menjadi penjala manusia dia harus jadi penginjil jadi harus hidup full timer jadi sampai saat ini dari bertobat sampai detik ini kami full timer dengan Tuhan haleluya luar biasa itu tadi ada firman saya langsung ingat firman ya ini yang dimaksud meskipun kami miskin tapi kami bisa memperkaya orang lain itu luar biasa Rasul Paulus seperti itu ya aduh luar biasa jadi jawabannya dijawab ini oleh Ibu Fira ya luar biasa jadi jangan berharap kepada manusia pikiran manusia pasti gak cukup matematika manusia selalu pasti satu tambah satu sama dengan dua dua tambah dua sama dengan empat tapi gak bisa pakai matematika dengan Tuhan ya tetapi harus pakai iman dan luar biasa Tuhan menunjukkan kasih karunianya luar biasa sampai dipakai sampai saat dipakai oleh Tuhan untuk menginjil ya kalau bukan Tuhan memang gak bisa loh dari preman saya tahu wataknya preman itu gimana saya pernah mengalami gengsi pasti iya tapi mau jadi itu sampai titik 0 pemulung itu kalau cuci pirin sih masih biasa ya masih memang rendah rendah banget tapi pemulung di bawahnya rendah banget tapi itulah Tuhan paket di nol kan dan akhirnya membuat pertobatan pemulung memang saya dulu bisa berhentinya dari melancur mucikari saya memang terjun ke pelayanan ke pemulung ke pemulung Mbak Fira waktu itu saya waktu itu kan terakhir kali saya mujijat terakhir saya terima bukan terakhir ya mujijat terus berada mujijat ketiga yang saya terima itu waktu itu saya itu tiba-tiba ketakutan sendiri ya memang kan bertahap dari lesbi habis lesbi narkoba dari narkoba yang terakhir ini dosa mucikari ini tiba-tiba saya di dalam kamar itu ketakutan sendiri dikejar-kejar dikejar-kejar kayak dosa melebihi dikejar-kejar kalau polisi kalau dulu saya dikejar-kejar polisi itu sudah kebal Mbak Fira soalnya pukulan polisi dari atas ujung rambut sampai ujung kaki sudah bengkak semua itu gak takut bahkan senjata dilongkopkan dimasukkan di mulut ditendang di pintu kayak di film-film gitu disekam supaya mengaku itu sudah kebal gitu kan gak takut gitu kan terus habis itu tapi ini gak tahu gak ada yang ngejar gak ada yang apa gitu kan tiba-tiba di dalam kamar itu saya ketakutan sendiri ampun Tuhan ampun Tuhan saya masuk di kolong kamar saya masuk di apa itu nah bawah seprek ketakutan ya ya Tuhan tolong aku Tuhan ya aku berhenti Tuhan aku tobat aku tobat Tuhan aku tobat Tuhan terus habis itu habis itu seketika itu damai sejahtera akhirnya puji Tuhan akhirnya bentar terus akhirnya akhirnya itu saya bilang ya Tuhan saya tobat ampun Tuhan ya ampun ampun cukup Tuhan cukup 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 Tuhan sanggit dengan ketakutan akhirnya saya buka buka kan waktu itu dalam selimut ya saya ketakutan ampun Tuhan ampun Tuhan begitu sanggit namanya orang paranoid padahal gak pake narkoba gitu kan sudah-sudah gak pake narkoba lagi terus habis itu akhirnya sudah Tuhan saya mau berhenti saya akhirnya datang ke gereja saya sama Bapak Kembala Bapak Kembala saya ikut pelayanan Bapak Kembala akhirnya saya digiring ikut melayani pemulung-pemulung nah di pemulung-pemulung itu Bapak Kembala melihat Ruth lihat ya mereka pemulung tapi suka kita terus akhirnya saya melihat oh iya ya Tuhan akhirnya Bapak Bendeta apanya berkhutbah kita hidup bukan dari roti tapi kita hidup dari firman Allah nah itu yang menanjam di saya itulah yang menjadi bekal saya saya hidup bukan dari roti saya hidup dari firman Allah saya hidup bukan dari roti saya hidup dari firman Allah itu terus yang yang tertanyam di hati saya habis itu ya Tuhan aku mau hidup benar akhirnya puji Tuhan Tuhan lepaskan pekerjaan itu meskipun kadang-kadang kayaknya secara manusia saya itu bisa enggak ya hidup kayak begini bisa enggak sedangkan saya bertahun-tahun sudah hidup glamor gitu akhirnya puji Tuhan bisa bahkan akhirnya saya pun gak sampai dibawa keadaan minus ya saya kemudian menikah dengan orang yang takut akan Tuhan ketua kaum muda saya menerima saya apa adanya saya jelaskan waktu dia ngelamar saya lho saya mantan narkoba begini-begini akhirnya dia menerima saya akhirnya saya menikah waktu menikah gak semiris gak semiris Kak Firat Kak Firat kan mengalami pemulung gitu mengalami apa kalau saya enggak saya langsung hidup normal hidup senang maksudnya hidup mapan bersama suami yang bekerja tapi di saat pandemi di saat pandemi suami saya harus merasakan bangkrut total dan disinilah iman saya diuji tapi puji Tuhan meskipun saya harus bekerja keliling jual bakso jual apa saya rasakan suka cita sekali terima kasih Pak Firat iya Pak Ferry meskipun saya mungkin dulu berat gitu kan cuman sekarang loh saya sudah suami saya bangkrut saya gak ada pembantu saya harus kejual jadi penjual keliling sampai tetangga-tetangga lo mbak Ruh jual keliling bakso tawarkan sana-sini gak masalah hati suka cita dipimpin roh kudus akhirnya puji Tuhan Tuhan bukakan jalan sedikit demi sedikit terima kasih Pak Fira kesaksianya puji Tuhan sama-sama terima kasih ya Ibu Ruth ya kita menunggu dulu Ibu Fira mungkin minum ya karena mungkin harus bersaksi satu jam sudah satu jam setengah sekarang baik kita kasih kesempatan iya saya tadi awalnya bilang nanti satu waktu siapa tahu bapaknya juga bisa bersaksi ya suami dari Ibu Fira baik berikut siapa yang mau bertanya dan sharing bisa hidupkan mic-nya silahkan Pak Sulaiman ya iya silahkan Pak Sulaiman iya shalom shalom kita menunggu sebentar Ibu Fira ya shalom iya bisa Pak saya bisa dengar cuma mungkin sebentar Ibu Firanya matikan kamera karena mungkin lagi minum tadi ya sebentar kita menunggu sebentar ibu Fira iya halo iya tadi minta maaf tadi suami lagi panggil ke depan iya mau minum silahkan Ibu mau minum dulu boleh gak apa-apa au silahkan dipanggil suami tadi oke gak apa-apa Ibu gak apa-apa Ibu iya baik Ibu ini Pak Sulaiman ya yang akan bertanya silahkan Pak Sulaiman ya halo shalom shalom happy birthday salam kenal Bu saya Sulaiman wow kesaksiannya luar biasa Bu si Tuhan iya sangat terberkati apa namanya dari kesaksian Ibu ini dari gelap dari saya cuma sebentar aja sih karena saya sebentar lagi ada ibadah ini saya cuma kasih apa ya satu pertanyaan ketika Ibu disembuhkan Tuhan ya kan terus gak ada lagi itu Bu rasa untuk apa istilahnya sakau ya atau apa untuk ingin apa ya apa Ibu kerehab atau Ibu bagaimana Coba tolong ceritakan cuma itu aja sih saya cuma quick aja sebentar ada latihan terima kasih jadi yang saya berbalik bertobat perjumpaan pribadi dengan Yesus dan orang yang berjumpa pribadi dengan Yesus pasti dia berbalik dan bertobat tidak cukup cuma sampai berbalik tapi sampai di bertobat nah ketika dia berbalik dan bertobat segala sesuatu dia lupakan dia tinggalkan dia tidak akan lagi mengingat-ingat masa yang lalu dia tidak akan lagi ingat-ingat keenakan kenapa karena dia sudah merasa enak ada di dalam hadirat Tuhan seperti itu jadi pertanyaan menjawab pertanyaan dari Bapak Sulaiman saya tidak lagi merasakan sakau tidak direhabilitasi padahal kalau mau dipikir enak kan kalau secara dunia pikir itu enak kalau pakai narkoba dari ganja dari sabu-sabu dari obat-obat terlarang inek segala macam tetapi tidak ada lagi itu tidak semenjak saya bertobat tidak ada lagi rasa ingin sakau atau rasa ingin pakai lagi tidak kenapa karena hati saya sudah berbalik berbalik dan oke wow sangat luar biasa bu sangat luar biasa maju terus bu melayani Tuhan amin amin haleluya puji Tuhan terima kasih Pak Sulaiman terima kasih ya untuk pertanyaannya baik wow rame juga ya malam ini ya tadi sempat 400 lebih hampir 500 orang nonton bareng ini 300 lebih ya yang nonton bareng luar biasa mungkin berikut saya bisa kasih motivasi ayo bikin sampai 1000 orang nonton bareng ya luar biasa supaya benar-benar kita diberkati dengan kesaksian yang bagi saya ini menggemparkan luar biasa baik kita bergeser kepada tamu yang lain di zoom ya silahkan menghidupkan micnya ya silahkan Pak Lewi baik Pak Lewi saya sebentar ya saya remove dulu ya Pak Lewi silahkan langsung Pak Shalom Shalom Pak apa kabar selamat hari Minggu baik-baik puji Tuhan selamat hari Minggu ya saya sangat terkesima dengan kesaksian Ibu Fira Fira Pak Ibu Fira Fira ya saya melihat beliau itu penuh dengan sukacita antusias menceritakan kesaksian ya saya mau katakan luar biasa dahsyat tapi bukan dari alam di bawah sadar tapi di alam sadar saya mengatakan seringkali orang mengatakan luar biasa dahsyat tapi di alam bawah sadar ini sadar betul saya mengatakan dahsyat dan luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus amin saya mau katakan dampaknya begini Tuhan memakai orang-orang yang dianggap oleh orang-orang saleh orang-orang suci di dunia ini yang merasa dirinya mutabir selalu menganggap itu apa yang diceritakan oleh Buk Fira itu sama Buk Fud tadi itu sampah sangat najis keji dan sehingga tadi Buk Fud katakan seharusnya gereja itu yang datang kepada orang-orang yang demikian tetapi karena gereja tidak datang maka Tuhan sendiri yang datang Tuhan yang merendahkan diri yang datang mencari manusia yang begitu busuk najis yang dianggap sampah masyarakat ini sangat mempermalukan kami orang Kristen yang dari lahir orang-orang Kristen yang sudah lama ini mempermalukan memang Tuhan memakai orang-orang yang rendah itu mempermalukan orang-orang yang dianggap selama ini suci terhormat Tuhan mempermalukan atau Tuhan mempermalukan kami-kami ini yang terdahulu bisa jadi terkemudian yang terkemudian bisa jadi terdahulu saya sangat menghormati menghargai kesaksian ini dan saya mengucap syukur kepada Tuhan itu Tuhan kami Tuhan kita ini luar biasa dasyat apa yang dianggap oleh masyarakat itu kebusukan najis tidak ada harapan yang sudah dianggap sampah mati tapi Tuhan hidupkan seperti Tuhan menghidupkan Lazarus yang sudah mati empat hari Allah kita luar biasa terus maju Bu Fira saya kagum sekali dengan kesaksian mu dan kesaksian dari suamimu maju terus ya Tuhan sangat mengasih mu karena engkau mencintai jiwa-jiwa Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dia tidak menghendaki seorang pun binasa engkau ada di hati Tuhan engkau dan suami ada di hati Tuhan biarlah kita semua ada di hati Tuhan cinta kepada jiwa-jiwa kami ini ditemplak oleh kesaksian ini terima kasih Tuhan memberkati luar biasa ya Pak Lewi iya terima kasih ini masukan yang baik juga ya biar didengar bahwa hidup kita memang harus berdampak ya siapapun kita apakah sudah lama hidup sebagai seorang Kristen ataupun masih baru tetapi dengan kesaksian ini tentu menjadi juga ajakan menjadi juga pelajaran bagi kita semua untuk memiliki kasih yang mula-mula itu ya kepada Tuhan Yesus luar biasa baik kita bergeser kepada tamu yang lain silahkan hidupkan mic-nya silahkan silahkan hidupkan mic-nya siapa yang mau berbagi lagi silahkan hidupkan mic-nya ada Pak Pendeta Karji ya wah luar biasa ini Pak Pendeta Karji silahkan Pak jika ingin berbagi langsung hidupkan mic-nya Pak dengan videonya silahkan Pak sesudah itu ada Pak Lalu ya shalom Pak Karji selamat malam selamat malam puji Tuhan puji Tuhan iya Ibu Fira sekedar info ya Pak Pendeta Karji ini kemarin yang mendapat bantuan dari Ibu Chris Dayanti yang gerejanya dibangun disumbangkan juga alat musik baru BLK juga dibangun luar biasa luar biasa ini berkat yang diterima oleh Pak Karji silahkan Pak saya sungguh bersyukur bisa bergabung dan saat ini sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Ibu Fira dan itu meneguhkan sekali menguatkan sekali kita sekalian bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa yang bisa mengubah segala sesuatunya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan siapapun kita saya teringat kalau kisahnya Ibu Fira seperti ini misalnya kalau di Alkitab itu kan banyak seperti Yusuf misalnya kehidupannya yang yang sebetulnya juga orang biasa kemudian disiasiakan hidupnya penuh pergumulan berliku-liku tapi Tuhan bisa mengubah menjadi luar biasa saya mengingat juga misalnya Rasul Paulus misalnya Petrus dan sebagainya itu adalah mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa karena berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus demikian pula malam hari ini saya juga dipuatkan diteguhkan melalui kesaksian Ibu Fira ini sungguh membuat kita akan semakin mantap mengikut Yesus Kristus pertanyaan saya sekarang Ibu Fira melayani di mana selamat melayani Tuhan Yesus memberkati iya langsung dijawab Ibu Fira pendeta Karji salam kenal dalam kasih Kristus puji Tuhan iya jadi pelayanan yang Tuhan percayakan sekarang ada di penginjilan jalanan bergerak di jalan-jalan seperti itu karena kebanyakan sama seperti tadi yang saya bilang preman-preman atau orang-orang yang sama seperti hidup saya dulu atau orang-orang yang sama seperti hidup suami saya dulu itu bisa dibilang tidak pernah masuk gereja nah kalau mereka yang tidak masuk gereja kami yang datang gereja yang datang kepada mereka seperti itu karena kan mereka mungkin rasa ilmi merasa kayak merasa layak penghakiman-penghakiman mungkin yang untuk masuk gereja merasa tidak layak untuk masuk gereja makanya kami datang untuk membawa kabar baik lewat penginjilan jalanan dan bukti nyata bahwa memang banyak kegerakan kegemparan terjadi di Kota Menadu banyak sekali preman-preman itu bertobat bahkan sampai ada yang buat penginjilan jalanan sampai ada yang buat KKR-KKR itu bukan karena kami tapi karena pekerjaan Tuhan karena pekerjaan roh kudus sama kayak firman Tuhan yang saya ingat tapi saya tidak terlalu hafal ayatnya dimana tapi seringkali saya selalu ingat cuma kayak rangkaiannya aja seperti itu jadi seperti ini dia bilang kalau tidak ada yang bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang menyampaikan kabar baik itu bagaimana mereka bisa mereka menyampaikan kabar baik kalau tidak ada yang diutus seperti itu itu yang saya pegang dengan suami saya dan saya bersyukur dan kami juga dipercayakan Tuhan dalam pengembalaan semua pengembalaan jadi nama pengembalaannya adalah pasukan singa dari Yehuda the lion of judah seperti itu jadi dari orang-orang yang hancur orang-orang yang rusak orang-orang bantan-bantan preman PSK-PSK seperti itu dan puji Tuhan Tuhan taruhkan kami untuk layani mereka sampai airnya mereka dipulihkan dan bertumbuh bersama nah ini promise puluh haleluya puji Tuhan sebentar gitu oh haleluya iya yang terima kasih atas jawabannya Ibu Fira ya silahkan Pak Karji gimana Pak Pendeta luar biasa luar biasa ya di Menado berarti ya iya ya puji Tuhan Ibu Fira bersama keluarganya dengan pelayanannya di Menado mana dong suaminya silahkan mau lihat dulu ini Pak halo Pak apa kabar wah luar biasa benar-benar luar biasa kesaksian Ibu ya namanya siapa kalau boleh tahu namanya siapa suaminya Alfa Alfa Pak Alfa kapan-kapan dengar kesaksiannya dong waduh ini preman banyak sekali ini teman-teman iya Pak kapan ini kapan ini Pak kita mau dengar kesaksian karena Bapak yang duluan diselamatkan ini benar baru Ibu ya iya puji Tuhan ini Pak ini dengan Pak Pendeta Karji ya jadi Pak Alfa dengan Ibu Vira bayangkan Pak Pendeta Karji sampai masuk disini merasa imannya diteguhkan ini pendeta senior yang kemarin beliau dapat bantuan dari Ibu Chris Dayanti dimana gerejanya dibangun BLK juga dapat sumbangan juga alat musik saya lihat Pak sudah hampir rampung ya bangunannya Pak Karji ya betul betul hampir hampir rampung jadi puji Tuhan Tuhan berkarya luar biasa dan malam ini mendapatkan kekuatan motivasi yang sungguh-sungguh luar biasa dari Ibu Vira dan kepingin mendengar nanti dengan Pak Alfa Pak Alfa masih muda ternyata ya masih muda tapi dipakai Tuhan luar biasa ya luar biasa ya puji Tuhan puji Tuhan nanti kapan-kapan bersaksi juga di Miracle TV ini ya iya ditunggu ya waktu Tuhan yang terbaik puji Tuhan karena itu memberkati sekali amin Pak benar Pak memberikan motivasi kepada banyak orang dan ini sudah dilihat berapa ratus orang ini dan banyak yang minta loh Pak Alfa ini di komen nih Pak Okbert kalau bisa paknya juga Ibu Vira untuk bersaksi belum juga komen-komen yang di atas belum juga yang di zoom banyak Pak yang minta ini Pak bersaksi puji Tuhan ya kami menunggu dengan senang hati kapan Bapak siap baik masih ada lagi Pak Kerji yang mau ditanyakan silahkan di Kota Menadonya berarti ya iya Pak mungkin signal ya agak drop iya mereka berdua baik Pak Alfa dengan Ibu Vira di Kota Menado dan mereka melakukan penginjilan jalanan menjemput jiwa-jiwa Pak jadi ini jemput bola namanya Pak ya luar biasa luar biasa jiwa pelayanannya iya luar biasa teringat teringat dengan sebuah lagu Pak ya hidup ini adalah kesempatan ya kesempatan iya iya meneguhkan menguatkan iya baik terputus sebentar dengan Ibu Vira kita menunggu kembali sehingga bisa tersambung ya oke sudah sudah tersambung kembali dengan Ibu Vira iya silahkan Pak Kerji apalagi yang mau disampaikan silahkan Pak sudah cukup saya terberkati dengan kehadiran beliau berdua iya kita semua diberkati luar biasa Pak ya baik kalau begitu saya akan bergeser kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada di Zoom silahkan hidupkan mic-nya sahabat-sahabat miracle di Zoom silahkan hidupnya silahkan hidupkan mic-nya Pak Lalu mungkin ada Pak Lalu disini ada Pak Gernison juga ada Ibu Yeti oh Pak Lalu luar biasa Pak Lalu bisa hidupkan sekarang Pak videonya Pak silahkan Pak wow ala dasyat ala dasyat ya silahkan saya takut karena sinyal saya saya lagi di kampung saya tadi hanya menyimak dan suaranya putus-putus tapi waktu pas Ibu siapa Ibu Vira ya Ibu Vira Pak Ibu Vira kesaksian itu lancar sekali tapi pas waktu dialog datang pergi luar biasa sekali saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian hambanya yang luar biasa makanya saya bersyukur sekali Ibu Vira Pak Lalu ini juga seorang pendeta ya Mbak Tuhan silahkan iya 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 selamat malam Ibu Vira selamat malam saudaraku ya luar biasa sekali kesaksian yang dasyat yang betul-betul mengedukasi betul-betul membangkitkan iman semangat kita untuk ya semakin hari semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita ya saya tadi kesaksian yang luar biasa bahwa seperti di dalam Yesaya 1 ya Yesaya 1 ayat yang ke 18 itu sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi akan putih seperti salju ya itu luar biasa sekali ya makanya penting buat kita kalau kita ingat dari mana kita dipanggil sama Tuhan ketika kita ingat dari mana kita dipanggil dari mana kita diangkat sama Tuhan itu akan membuat kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan kita akan selalu memberikan kesan kesan yang bagus kesan yang baik dan hidup kita berkenan ya memberikan apa katanya itu apa sih ya tadi kalau Allah tadi itu berkesan dan berkenan ya itu yang yang saya percaya kita pasti alami saya diingatkan di dalam Yeskel 36 ayat yang ke 25 Pak Prenkie mungkin bisa Yeskel 36 ayat 5 ayat 25 oh ayat 25 saya buka ya oke suara saya masih jelas ya jelas Pak silahkan jelas Pak silahkan sedikit tergantung ya nah ini firman Tuhan yang luar biasa sekali dan saya jujur saya sampai terharu ya karena karena istri saya bilang begini Pak Prenkie sayang ya ya sudah satu bulan yang lalu satu bulan sejak sejak tonton TikTok itu loh sayang tolong ini loh ada PSK yang yang bertobat mantan PSK yang bertobat dan dia dipakai Tuhan luar biasa dan kenapa tidak diminta di kesaksian di channelnya Pak Prenkie Pak Yusuf Manubulu atau siapa gitu dan tadi ketika Pak Prenkie kirim saya bilang sama istri saya sayang lo ini loh yang kamu minta kesaksian itu sekarang kesaksian saya mungkin dari jam berapa tadi saya dengar kesaksian ini wow amazing glorifiasa dan sebelum saya lanjut mungkin ini di dalam Yeskel 35 May 25 bilang gini aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya ayat 28 dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu wuuh dahsyat sekali amin saya bersyukur bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan ketika kita terbuka saya percaya pemulihan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita makanya firman Tuhan sudah bilang kan kendalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang benar wow keren doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya amin terima kasih banyak saya boleh panggil adik rohani ya amin saya ingat saya di mana dipanggil saya dari polisi gadungan kejar-kejar orang Kristen dan saya ditangkap sama Tuhan disitu saya ditangkap di Bali juga di Bali saya ditangkap sama Tuhan saya pernah masuk di Hotel Prodil di Kerobokan dan disitu saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan saya bersyukur memang banyak proses banyak banyak apa ya banyak banyak hal yang saya lalui untuk saya semakin mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang tapi saya mengenal dia secara pribadi makanya apa yang Anda alami itu luar biasa sekali tidak banyak orang yang berani mengakui segala dosa dan kesalahannya tapi luar biasa kalau sudah mantan polisi gadungan ketemu sama mantan preman beda ya senyumnya luar biasa haleluya luar biasa ini senyuman yang penuh dengan suka cita luar biasa ya ada salam dari istri saya halo shalom shalom biasanya kebenaran sekali nih sampai sampai apa sampai minta tolong mas istri pendeta malu salam buat ibu ya istri pendeta malu katanya salam aduh luar biasa sekali ya jujur saya sangat diberkati sekali saudariku ya luar biasa sekali makanya betul ya firman Tuhan dalam 1 Yohana 1 S9 itu ya ya hendaklah kamu disana dikatakan jika lo kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan saya percaya ketika kita berbalik sama Tuhan kita akan dibuat terpesona sama Tuhan kita akan dibuat terkakum-kakum sama Tuhan dan hidup kita menuntun banyak orang datang kepada Kristus seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya dan maju terus salam dari kami di Lombok ya tetap semangat Lombok kalau kalau ada waktu nanti Lombok lah ya saya percayakan pasti banyak orang diberkati dengan kesahsian Amin Amin ya jujur saya sangat diberkati sekali dan wow luar biasa ya saya tidak bertanya karena saya tahu bahwa proses mengiring Tuhan itu tidak mudah ya tapi kita akan bisa melewati semua itu kalau kita mengandalkan roh kudus dalam hidup kita ya saya sebagai hamba Tuhan saya pernah mengalami kejatuhan ya saya pernah mengalami keterpurukan juga saya pernah hampir kecewa dan saya saya sekarang tidak fokus kepada manusia tapi saya fokus kepada raja di atas raja yang selalu membuat kita oh luar biasa ya saya terbuat dibuat kagum sama Tuhan ya tadi saya dengar kesahsian Anda itu luar biasa ya sampai jadi pemulung itu wow ya betul Masya Allah itu itu hanya orang-orang yang beriman yang bisa lakukan itu tapi betul apa yang Rasulullah katakan ya apa yang dahulu kuanggap apa apa yang dahulu kuanggap keuntungan kemuliaan sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita ya luar biasa sekali bro tetap semangat ya bersyukur ya punya pendamping yang luar biasa yang ya sama-sama saling melayani ya sama-sama menjangkau jiwa-jiwa dan saya percaya ya Tuhan pasti menyertai kita ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia Immanuel ya saya percaya hari ke depan pasti akan banyak tantangan akan banyak persoal yang kita hadapi tapi satu hal yang perlu ya sekarang saya ada di tempat dimana saya tinggal ketika ya saya mengalami goncangan ya lewat kesaksian saya ada yang edit videonya terus akhirnya saya harus harus di harus diusir dari tempat pelayanan tapi saya bersyukur saya bisa balik ke sini sekali seminggu ya bersihkan pastori kita dan ya itulah cara Tuhan untuk bagaimana kita mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita ya amin kalau banyak orang berkata Udia Immanuel tapi kita tidak mengalami penyertaannya itu ya kita hanya sebatas tahu bukan karena secara pribadi ya makanya firman Tuhan sering katakan firman Tuhan katakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bukan hanya sedar kuat tapi bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita wow luar biasa ya maju terus tetap semangat ya seperti kerinduan dari teman-teman tadi ya kita rindu mendengar kesaksian mantan preman ya iya kita menunggu mantan preman yang jadi pengincil ya dari Pak Alpa untuk bersaksi wow dasyat kalau Ibu Ruh tadi bilang jadi penjual bakso ya tapi ini beliau nih waduh ya bukan bukan rendah tapi sangat direndahkan ya tapi betul firman Tuhan bilang ya sebuah statement bilang gini belajarlah untuk merendah sampai tidak ada seorang pun yang merendahkan kita belajarlah untuk mengalah sampai tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kita kenapa karena kita punya Tuhan yang hidup Tuhan yang mengerti Tuhan yang peduli akan kehidupan setiap kita wow luar biasa sekali ya ayat terakhir mungkin Pak Frenkie di Roma 8 ayat 28 Roma 8 ayat 28 ya iya mungkin ini ayat apalan mungkin buat setiap kita ya tapi ini yang saya pribadi alami bagaimana saya mengalami apa ya Tuhan turut bekerja itu luar biasa nah disini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah wow keren amin saya percayalah pasti kita akan mengalami Allah turut bekerja dalam kehidupan kita ya jangkau sebanyak jiwa-jiwa dan satu hal saya terkejut dengan statementnya beliau tadi itu loh ya ketika beliau berkata ya gereja yang harus keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa ya itu wow jemput bola ya waduh dasyat karena firman amanat agung itu gak berkata gini datanglah kepada aku enggak tapi amanat agung bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku batislah mereka ajarlah mereka wow keren ya kadang-kadang sekarang ini gereja mau tarik jiwa-jiwa datang ke gereja supaya ada persembahan supaya income bertambah tapi lupa ada amanat agung yang harus kita kerjakan untuk kita pergi ya keluar itu kalau bahasa aslinya itu kan ditendang gitu ya dipaksa keluar ya untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa wow luar biasa baru tujuh tahun bertobat tapi wuuu dah siap luar biasa iya pak lalu saya setuju ini ya jangankan kita ini sedangkan pendeta hamba Tuhan pun merasa dikuatkan diteguhkan imannya ya pak lalu pak karji oleh dapat dikatakan tanda kutip ya anak kemarin sore ini baru tanda kutip ya tapi luar biasa dalam kesaksian itu ada penginjilan yang hidup yang dahsyat wow dahsyat pak lalu ya apalagi waktu tiktokan sama orang tuanya itu waduh dahsyat besok saya mau aja orang tua saya tiktokan juga pak iya silahkan pak supaya itu kan gaungkan gaungkan itu toleransi ya kita tuh sama-sama tetap menjaga hubungan yang baik ya itu yang paling penting ya orang lain gak akan pernah lihat kristus kalau tidak lewat hidup kita ya amin saya bersyukur tadi tuh kata-kata yang luar biasa sekali tadi tuh ya kehidupan kita itu lebih berbicara berbicara kuat daripada perkataan kita wow dahsyat sekali sukron terima kasih banyak buat kesaksiannya saudariku tetap semangat ya baik terima kasih salam buat orang tua baik terima kasih pak lalu ya sama-sama tetap semangat pak buat ibu juga ya ya amin amin pak baik mungkin ini yang terakhir ya karena sudah 2 jam ada yang mau bertanya sharing silahkan hidupkan mic-nya duluan ya sebelum ke video silahkan kalau masih ada masih ada 20 orang di zoom ini apakah masih ada oke terakhir ya pak darmana setiadi bisa pak hidupkan videonya sekarang pak oke mumpung ada suaminya pak alfa iya mau tanya langsung ke pak alfa silahkan silahkan boleh dibilang jadi orang pertama di menado yang dicari ya lalu kan bertobat nih nah itu disitu jelas lah kita semua puji Tuhan yang saya mau tanya itu kan sekarang malah jadi penginjil jalanan nah jadi kasus-kasusnya itu ditutupkah atau gimana yang hidup lamanya gitu loh karena itu bagi saya pasti ada mujizat juga untuk kasus itu gitu iya silahkan pak alfa saya tidak tidak terlalu mengerti di bagian itu tapi terserah ya terserah kepada pak alfa bisa menjawab bisa juga tidak ya terserah pak alfa jadi memang apa yang dikatakan bapak darmana memang jadi waktu saya pulang dari Bali ke menado itu kami berdua jadi sekurang lebih satu bulan ada di menado ada anggota polisi yang kenapa karena waktu itu istrinya masuk rumah sakit dan saya lagi doakan orang di rumah sakit nah kira-kira terus dia lihat saya dan saya ditangkap sudah bertobat ditangkap oleh polisi tapi pembelaan Tuhan pertolongan Tuhan ketika saya diproses dan di BAP saya langsung terbuka setiap kasus yang saya lakukan saya langsung terbuka setiap masalah yang saya lakukan apa problem jadi saya terbuka kepada penyidik penyidikan bukan orang kemarin sudah kenal sama saya karena saya sering masuk keluar penjara sehingga di di perintah tembak langsung jadi DPO atau berlaku jadi saya langsung bicara dengan apa adanya terus terang dan disitu ada pembelaan Tuhan waktu saya dipanggil keluarga korban datang kan kalau mau di BAP masih ada korbannya terus korban saya kan banyak masalah-masalah kan saya banyak tapi mereka harus minta satu pembuktian supaya saya bisa ditahan saya bilang silakan dan mereka dapat satu persoalan di kampung saya dan ambil korban yang saya pernah ikat anak seorang muslim karena kampung saya Kristen itu berbeda berseberangan dengan kampung yang saya pernah annyaya jadi dipanggil korban dan disitulah saya lihat mujizat Tuhan waktu saya sudah ditahan selama dua hari disitu saya berdoa saya bilang Tuhan kalau Tuhan yang taruh dalam penjara pasti Tuhan akan bebaskan saya hanya perkataan itu dan dua hari saya didatangi keluarga korban dan saya langsung minta maaf di depan penyidik dia kaget dia kaget karena dia tahu saya juga karena cuma seberang kampung dan waktu itu dia langsung ambil ambil surat lewat penyidik dan dia tanda bahwa saya sudah surat perdamaian jadi dia terima permintaan maaf saya dan juga saya juga minta maaf kepada anaknya karena anak yang saya saya korbankan begitu dia juga kasih jadi ada permintaan maaf kasus-kasus yang lain saya tidak tahu bagaimana pertolongan Tuhan mujizat Tuhan dinyatakan bahkan sudah langsung kasih surat secara langsung sebagai penginjil jalanan ini langsung dari polda saya punya surat langsung dari polda untuk melayani orang-orang yang ada di lembaga yang ada di polda yang ada di polsek-polsek itu musuh pun akan diperdamaikan dia luar biasa terima kasih luar biasa luar biasa ya ternyata ini kesaksian yang sangat dasyat ya bagaimana Tuhan beracara turun tangan ya membela memenangkan orang yang memang benar-benar sudah dapat dikatakan waduh saya tidak tahu mau bilang apa lagi ini tetapi Tuhan kita mengerjakan perkara-perkara supranatural adikodrati yang tidak dimengerti dengan akal manusia itulah Tuhan kita the living God luar biasa silahkan Pak Darmana apa masih ada lagi sudah cukup ya baik terima kasih kalau begitu Pak Darmana dan ini yang terakhir ya Pak Darmana kita akan tutup sesi kita pada malam hari ini betul ya sahabat-sahabat miracle sudah tidak ada lagi yang bertanya ya oke sudah tidak ada lagi baik kalau sudah tidak ada lagi Pak Gernison Pak Gernison apa mau tambahkan atau cuma mau tegur sapa saja Pak oke singkat Pak ya silahkan silahkan salam Ibu Fira salam Bapak salam salam terima kasih ya kesaksiannya sangat meneguhkan kami dan juga terima kasih telah menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang nyata bukan Tuhan hanya dalam tulis-tulisan saja tetapi Dia Tuhan yang nyata Dia Tuhan yang roh Tuhan yang bukan apa ya tidak tidak tersembunyi begitu asalkan kapan kita memohon kapan kita meminta Dia selalu ada untuk kita dan Ibu dan Bapak berdua sudah membuktikannya terima kasih untuk kesaksian sangat luar biasa dan juga terima kasih untuk Pak Frenki salam hormat saya untuk Pak Pendeta Lalu dan Pak Pendeta Karji selamat malam Bapak Ibu berdua selamat malam terima kasih waktu sudah terima kasih Pak terima kasih Pak Karji salam Pak Karji salam selamat malam Pak Pendeta salam baik terima kasih Pak Garison ya dengan demikian kita akan mengakhiri sesi kita pada malam hari ini sahabat-sahabat miracle yang sedang menonton jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani di beranda-beranda sahabat miracle ingat video kesaksian banyak juga mata dan telinga mendengar dan ketika seseorang diselamatkan dengan video kesaksian sahabat-sahabat secara tidak langsung menjalankan misi sorgawi untuk kemuliaan Bapak di sorga baik dan saya sudah siapkan nomor saluran berkat seperti biasa kami dari miracle TV meminta nomor rekening semua pesaksi untuk kami juga bisa menjadi saluran berkat karena kami mau memberkati juga sahabat-sahabat miracle nah sahabat-sahabat miracle yang tersentuh ingin menopang pelayanan dari Ibu Fira bersama Bapak pelayanan penginjilan jalanan yang tidak semua orang bisa melakukan mari kita support kita support mereka dengan materi kita berapa yang ada kita support kita dukung karena hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus harus berbuah harus saling support harus saling mendukung saya tidak akan pernah menghapus nomor rekening mulai sekarang sampai selama-lamanya video itu tetap ada kecuali diminta oleh pesaksi jadi kapanpun Bapak Ibu mau memberkati silahkan anytime ya baik doa tutup pada malam hari ini mungkin karena ada pendeta senior disini Pak Karji saya akan menyerahkan kepada Pak Pendeta Ibu Fira boleh saya serahkan kepada Pak Karji untuk berdoa tutup ya agar supaya kita diberkati luar biasa sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini Pak Karji bisa hidupkan micnya Pak sekarang saya sudah aktifkan Pak silahkan sudah hidup ya silahkan Pak oke mari kita bersama-sama masuk di dalam doa khusus berdoa untuk Mbak Fira sama Mas Alva Mas siapa Pak Alva Pak Alva oh iya iya sorry maaf Pak Pendeta Karji saya biasa kasih closing statement untuk pesaksi Ibu Fira atau mungkin dari Pak Alva boleh salah satu saja kasih sedikit pesan singkat buat sahabat-sahabat miracle di luar sebagai closing statement sebelum doa tutup dibawakan oleh Pak Karji silahkan oke memang saya cuma kasih closing yang simpel saja sahabat-sahabat ke TV memang wajah kami sudah tidak bisa diubah apalagi tattoo yang kami miliki sudah tidak bisa diubah tapi kalau hati kita ubah nama Yesus semakin mulia amin lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan pendeta God bless you baik luar biasa pesannya silahkan Pak Karji doa tutupnya mari kita masuk di dalam doa kami bersyukur kepada mu ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan berupa kesaksian yang disampaikan oleh Bu Fira dan Bapak Alva ya Tuhan kau telah mengubah hidupnya untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan kami bersyukur untuk pertemuan pada malam hari ini sungguh iman kami semakin diteguhkan iman kami semakin dikuatkan kami mendapatkan terang firman Tuhan melalui kesaksian yang disampaikan sehingga kami makin kuat makin pokok di dalam mengikut Tuhan melalui kesaksian ini ajarkan kami untuk semakin semangat semakin berapi-api di dalam menjalankan visi dan misi Tuhan kehendak Tuhan di bumi ini kami boleh menjangkau banyak orang dan menjadi berkat dimanapun kami berada engkau memberkati keluarga besar Pak Alva dan Bu Fira Tuhan seluruh keluarganya Tuhan berkati supaya saling mendukung satu dengan yang lain saling memberkati saling melengkapi dan semua tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan apapun yang dibutuhkan Bapak dalam kehidupannya dalam pekabaran intinya kami memohon anugerahmu Bapak berkati secara berkecukupan sehingga semua yang dilakukan juga tertuju untuk kemuliaan Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan kuatkan dan teguhkan hati pikiran mereka berdua Bapak baik seluruh keluarganya juga Tuhan berkati dan kami juga berdoa untuk Pak Franky Miracle TV yang dipakai untuk sarana pekabaran ini karena banyak orang yang dikuatkan banyak orang yang diteguhkan berkati Bapak sarana dan perasarana yang dibutuhkan dan apapun yang dilakukan di dalam Miracle TV ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya Bapak terima kasih Tuhan inilah doa dan permohonan kami kami meyakini Tuhan mendengarkan doa kami karena engkau Allah yang ajaib Allah yang mulia Allah yang kudus Allah yang patut kami tinggikan di dalam seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus sang penolong kami kami berdoa dan bersyukur amin amin wow luar biasa ya baik saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fira kepada Pak Alfa atas waktunya untuk bersaksi Tuhan Yesus memberkati luar biasa keluarga Bapak ditambah-tambahkan berkat jasmani berkat rohani perlindungan luar biasa dari Tuhan kita Pak Karji terima kasih juga atas doa tutupnya semua sahabat-sahabat di Zoom Pak Lalu Ibu Ruth Ibu Yeti Pak Lodia Ibu Grace semua saya mengucapkan terima kasih yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya ya Pak Gernison dan ada juga Pak Sulaiman luar biasa terima kasih kita akan berjumpa kembali besok hari Senin di jam yang sama dengan pesaksi yang luar biasa adalah seseorang yang hampir menjadi teroris tetapi Tuhan tangkap dan menjadi pendeta besok di jam 7 waktu Indonesia Barat ya Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita berjumpa kembali Shalom bye-bye bye-bye iya saya hidupkan kamera saya ya iya